Dua musuh turunan jilid 13. Bab 25. Topuhawa tertawa. Suara berisik itu adalah suaranya pahlawan-pahlawan yang sedang bekerja, ia bilang. Kau jangan takut, ia merabah jidat orang untuk kerasai kepalanya si anak muda panas atau tidak. Sekonyong-konyong tanhang muntah, keluarlah barang makanan yang tadi ia dahar, muntah itu mengenai pakaiannya si nona, justru pakaian baharu yang dia paling sayang. Selagi muntah, tangannya menarik, memegang baju, hingga baju itu menjadi robek. Karena itu, kotoran pun mengenai dada yang putih halus dan montok dari si nona itu. Walau bagaimana, nona ini mengerutkan alisnya juga. Ah, mengapakah kau mabuk hingga begini katanya? Tak dapat ia gusar, ia menjadi masgul. Ia pencet hidung orang, ia mencekoki adukan air jinsom. Tanhang menolak dengan mengibas-ngibaskan tangannya. Aku mabuk, ingin aku tidur, pergilah kau ia berkata. Oh, oh, kalau kau tidak hendak pergi, mari, mari kita minum pula tiga cawan. Air jinsom kena tersampok, tumpah ke pakaiannya si nona, cangkirnya pun jatuh pecah. Karena tangannya kena tersampok, topu hawa rasai tangannya itu sakit. Tanhang letakkan kepalanya di atas bantal, ia tidur secara sembarangan, kedua tangannya raparepek ke tepi pembaringan. Hebat mabuknya dia, obat yang manjur pun masih tidak memberikan hasil, berkata si nona di dalam hatinya. Oleh karena pakaiannya pecah dan kotor, baunya pun keras sekali, terpaksa akhirnya ia undurkan diri. Buka jendela terdengar suaranya tanhang, bagaikan ngelindur. Jangan padamkan api. Aku takut kepada gelap petang, kau tahu. Topu hawa menoleh, justru tanhang muntah pula. Ah, mengeluh nona ini, yang terus bertindak keluar. Tapi ia suruh pelayannya untuk bersihkan kotoran bekas muntah itu. Bukan main leganya hati tanhang setelah ia dapat kenyataan ia sudah terlepas dari libatannya nona puterinya Perdana Menteri Watzu itu, akan tetapi, begitu lekas ia ingat sepak terjangnya Yasian, lenyap kegembiraannya itu. Ia berbalik mesti berpikir keras. Sudah terang keras sekali minatnya Yasian untuk merampas negara. Itu pun berarti ancaman bahaya juga bagi kerajaan Beng. Untuk sementara itu, tak dapat ia memikir jalan guna menentangi tindakannya Perdana Menteri ini. Ia jadi berduka. Ia pikir, mungkin tak sukar untuk ia bunuh Yasian, tetapi kesudahannya pasti itu tidak akan membawa banyak perubahan, dan di antara kedua negeri, peperangan tidak akan dapat dihindarkan. Lagipun dengan begitu, Kaisar Beng yang tertawan musuh, mungkin akan terlebih sukar untuk dimerdekakan. Tanhang sendiri, begitu juga Iekiam, bercita-cita supaya kedua negara hidup akur dan rukun. Karena ini, tak sedih Tanhang ambil peranan sebagai satu pembunuh terhadap Yasian itu. Terus Tanhang merebahkan dirinya sambil terus berpikir. Sama sekali tak dapat ia tidur. Begitulah ketika kentongan berbunyi tiga kali, ia dengar pertanda waktu itu. Ia memandang ke arah jendela, ia tampak si putri malam yang baharu muncul. Pada pepohonan ada gerakan dari angin halus. Masih ia tidak peroleh daya. Tiba-tiba terlihat cabang pohon di muka jendela bergoyang, lalu satu bayangan orang berkelebat, belum sempat si anak muda membuka mulutnya, untuk menegur, bayangan itu sudah berdiri di depannya. Luar biasa sehatnya bayangan itu. Akan tetapi ketika Tanhang telah melihat rumain orang, ia girang tak kepalang. Bayangan itu adalah gurunya sendiri. Aku lihat tanda-tanda kau di dalam kota, berkata Chia Tianhoa dengan perlahan, mendahului muridnya itu kepada siapa. Ia menggoyangkan tangan, menuruti tanda-tanda itu, aku dapat ketemui Inlui, dari dia taulah aku kemana kau telah pergi, hingga aku ketahui juga kau sedang tertahan di sini. Sekarang tidak dapat kita berayal pula, mari lekas kau turut aku. Sebenarnya, asal aku menghendaki, sejak tadi sudah dapat aku berlalu dari sini, Tanhang bilang, agaknya ia ragu-ragu. Habis, apakah yang kau pikir gurunya tanya? Apakah Susu Siok sudah datang? Murid itu balik menanya. Dengan Susu Siok, paman guru yang keempat, ia maksudkan Hawi Tian Liong Liyaya Pengeng. Dia sudah datang, sekarang dia ada di rumah penginapan tengah menemani Inlui, Tianhoa jawab. Dan Jisupaya Tanhang tanya pula. Tianhoa menghela nafas. Aku tak dapat bertemu dengannya, ia beritahu. Agaknya ia hendak bicara banyak akan tetapi tak dapat ia mengutarakannya itu. Sekarang telah aku dapatkan akal untuk meloloskan diri, berkata Tanhang kemudian, besok pasti aku akan. Keluar dari sini. Maka besok saja kita bicara pula. Sekarang ini harap Suhu tidak berlambat lagi, akan bersama Yap Susu Siok segera berangkat ke Istana Raja. Tiba-tiba saja nampaknya pemuda ini menjadi gelisah. Tianhoa tidak mengerti. Untuk apakah dia tanya? Tanhang segera berbisik di kupingnya guru itu, setelah mana, dengan cepat Tianhoa angkat kaki. Seberlalunya guru itu, baharu Tanhang merasa hatinya lega, demikianlah ketika ia rebahkan diri, dapat ia tidur nyenyak. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah tidur, hanya tahu-tahu ia terbangun dengan terkejut disebabkan satu suara nyaring. Ketika ia buka matanya, ia tampak ia siang telah berada di dalam kamarnya itu. Maka lekas-lekas ia berbangkit, untuk berduduk. Ia lihat sinar matahari, yang molos di jendela, maka taulah ia, itulah di pagi keesokannya. Tai Suh bangun pagi-pagi sekali ia bilang. Ya, selamat pagi sahut Perdana Menteri itu. Apakah telah lenyap mabukmu? Tadi malam aku berlaku kurang hormat. Harap Tai Suh memaafkannya, Tanhang minta. Dengan itu ia telah berikan jawabannya. Perdana Menteri itu perdengarkan suara di hidung. Apakah kau telah dapat memikir ia bertanya? Apakah kamu, ayah dan anak, sudah bersedia untuk bekerja sama dengan aku menyingkirkan Atzu, untuk sama-sama kita hidup bahagia? Aku telah dapat memikir, sahut Tanhang. Aku justru hendak bicara kepada Tai Suh. Tanhang lihat wajahnya Perdana Menteri itu, yang sepasang alisnya dikerutkan, romannya tawar bagaikan mengeku. Diam-diam ia tertawa di dalam hatinya, karena ia bisa duga apa yang tengah dipikirkan Perdana Menteri ini. Tadi malam Chengkoko Atzu dan Ma Ichan, seperti biasanya, seperti ditugaskan Yasian, sudah pergi melakukan pengawasan di istana. Kira jam 3, tengah mereka berjaga-jaga, mereka lihat berkelebatnya dua bayangan orang, yang mencelat keluar dari dalam istana. Dengan lantas mereka keluar dari tempat sembunyinya akan mencegat dan merintangi dua bayangan itu, guna ketahui siapa adanya kedua bayangan itu. Kesudahannya adalah di luar dugaan mereka. Dua bayangan itu sebat sekali, sebat kaki tangannya, kalau tadi mereka bisa berlari dan berlompat dengan pesat, kali ini, gerakan tangan mereka bagaikan kilat menyambar. Sebelum Ma Ichan tahu apa-apa, kepalanya telah kena ditabas kutung. Chengkoko Atzu ada terlebih liahai daripada kawannya ini, akan tetap baharu dia bertempur dua jurus, kupingnya telah kena dipapas kutung. Bayangan itu, atau lebih benar lawannya, sambil tertawa terus berkata padanya, Suka aku memberi ampun kepada jiwamu. Sekarang pergilah kau melaporkan kepada Yasian. Katakan padanya, jikalau dia hendak menjadi Raja Watzu, kami tidak menghiraukannya, tetapi jikalau setelah berhasil merampas tahta. Dia hendak menyerang Tionggoan, maka tak dapat kami beri ampun kepadanya. Dari perkataannya bayangan itu, terang sudah bahwa mereka adalah orang-orang Han. Sehabis berkata begitu, keduanya segera menghilang. Ketika Yasian telah diberitahukan kejadian itu, ia kaget dan gusar sekali, di akhirnya, ia jadi sangat masgul. Bagaimana ia tidak menjadi kaget karena ia tahu liahainya Cengkok Hoatsu, seorang ihama dari agama merah yang kenamaan? Bagaimana ia tidak jadi kaget akan dengar kebinasaannya Ma Ichan, sebab pahlawan ini tak kurang liahainya, cuma berada di bawahan Ngocito? Kalau kedua pahlawan itu bisa secara demikian gampang dirubuhkan musuh, yang tidak dikenal, umpama musuh itu datang satroni ia di Sianghu, siapa sanggup perintangi mereka itu? Dengan perbuatannya itu, terang sudah mereka itu secara diam-diam tengah melindungi Raja Watshu. Karena ini, ia jadi berduka. Kelihatan nyata, untuk ia mewujudkan niatnya merampas kerajaan, ia pasti akan menghadapi kesulitan. Tentu saja ia jadi mendongkol, ia jadi gusar. Tan hang awasi perdana menteri itu, ia tertawa. Taisu, katanya, kau adalah seorang peperangan yang berpengalaman, kau seharusnya mengarti baik ilmu perang, habis kenapa tanya Yasian heran. Sebab ilmu perang ada membilang, sahutan hang, bersiap terlalu banyak, menjadi terbagi, tenaga kurang, mestinya kalah. Yang paling dipantang ialah berperang berbareng di beberapa garis perang. Lihat saja di zaman peperangan Cun Ciu di Tionggoan dahulu hari, sesuatu jago, sesuatu negeri, semua memperebuti negara kawan, untuk bersekutu, semua memikir mendapatkan kawan berbareng mengurangi musuh. Inilah sarinya ilmu perang itu. Mustahil aku tidak mengerti tentang itu berkata Yasian, yang tidak mau kalah. Itu juga sebabnya kenapa aku memikir untuk bergan dengan tangan denganmu. Aku pikir, paling dulu harus aku persatukan Wadzu, setelah itu baharu kita bicara pula. Tan hang tertawa. Tetapi Tai Su harus mengerti, tenaganya aku ayah dan anak ada sangat berbatas, sebaliknya kekuatannya Tionggoan tiada batas habisnya ia kata. Yasian bungkam. Aku telah menyusup masuk ke Tionggoan, di sana aku telah melihat tegas, berkata pula Tan hang, melanjutkan. Melihat Tionggoan, aku jadi sangat tertarik hatiku. Tionggoan itu luas sangat tanah daerahnya, banyak sekali rakyatnya. Maka jikalau Tionggoan itu dapat digunai dengan tepat, jangankan baharu satu, walaupun sepuluh negara Wadzu sekalipun tidak nanti mampu menggoncangkan dia. Yasian awasi anak muda itu. Apakah kau bicara untuk Tionggoan? Dia tanya. Kembali Tan hang tertawa. Apakah Tai Su masih belum ketahui tentang diriku? Ia balik tanya. Bagaimana aku dapat bicara untuk Tionggoan? Jikalau aku sebagai wakilnya Tionggoan, jikalau aku hendak bicara untuk Tionggoan, pasti aku akan bicara juga untuk Wadzu. Tentu akulah yang terlebih dahulu membuka pembicaraan dengan Tai Su satu. Agaknya Perdana Menteri itu kena terdesak. Baiklah, katanya kemudian. Kau bicaralah sekarang ini Ia Kya memegang kekuasaan di Tionggoan. Dia telah atur kuat angkatan perangnya, berkata Tan hang. Pertama kali Tai Su menyerbu ke Tionggoan, Tai Su masih dapat menyerang sampai di Paksia. Akan tetapi kalau satu kali lagi Tai Su menyerbu pula, mungkin untuk dapat sampai di tapal batas saja pun sukar. Itu masih belum semua. Umpama Tionggoan mendapat tahu Tai Su berniat merampas tahta kerajaan, untuk menjadi jago, ada kemungkinan dia nanti majukan. Tenteranya ke utara, untuk berserikat dengan Pangeran Wadzu, untuk sama-sama menumpas pemberontakan di Wadzu. Kalau itu sampai terjadi, Tai Su hendak terbuat apakah? Hatinya Yasian bercekat. Apabila Tan hang bicara begini pada setengah tahun yang sudah lewat, pasti tidak akan menertawainya tak hentinya. Itu waktu Yasian beranggapan dapat ia memastikan semelarang waktu untuk menakluki Tionggoan, ia sangat tidak memandang matah terhadap angkatan perang kerajaan Beng. Adalah sesudah berperang di Paksia, baharu ia insyaf bahwa Tionggoan tak gampang untuk ditelannya. Dan paling belakang ini, sesudah perlawanannya Iek Yam yang dapat mengatur tenteranya, yang juga mengandalkan peta bumi dari Feng Ho Siang, setelah beberapa kali bertempur, ia kena dipukul mundur, hingga ia mundur pulang ke dalam negerinya, baharu ia terkejut. Sekarang ia insyaf, memang benar tentera Tionggoan dapat berbalik mempengaruhi padanya. Dan sekarang mendengar perkataannya Tan Hong itu, pada wajahnya ia tidak menunjukkan perubahan, seperti juga ia tidak mempedulikannya, namun di hati ia kaget dan jari. Tan Hong biarkan orang berdiam, ia melanjutkan, setelah aku masuk dalam ke Tionggoan, dapat aku menyaksikan semangat rakyat yang terbangun, hingga mereka tak lagi dapat dipandang enteng. Raja mereka itu telah tertawan di Towa Bokpo, kejadian itu membuatnya mereka, yang di atas dan di bawah, merasa bahwa itulah suatu hinaan besar, yang membuatnya mereka merasa sangat malu. Aku khawatir, Taisu, belum lagi kau sempat memimpin angkatan perang untuk berangkat ke selatan, mereka sendiri akan mendahului maju ke utara, guna menuntut balas. Memang benar Taisu ada punya angkatan perang yang tangguh tetapi aku sanksikan kau akan sanggup menangkis serbuan tentera Tionggoan itu, karena selain penyerbuan dari luar itu, di dalam pun ada perlawanan dari pangeran Atsuzu. Dua kali Yasian batuk-batuk, kali ini wajahnya berubah sedikit. Tapi, masih ia mencoba akan besarkan kepala. Aku masih punyakan tentera sepuluh laksajiwa dan ribuan panglima perang demikian katanya. Umpama benar Tionggoan dan Atsuzu menyerang berbareng dari luar dan dalam, akibatnya paling sedikitnya batu kemala dan batu koral akan musnah bersama. Satu laki-laki, jikalau dia tidak dapat menjadi satu jago, jikalau dia terbinasa, sedikitnya dia mesti terbinasa sebagai setan jagoan. Maka itu, ada apa yang harus dibuat takut? Tan Hang tertawa gelap-gelap. Jikalau belum lagi orang keluar perang, lalu dia terbinasa tidak keruan, apa jadinya? Ia tanya. Bahwa orang berhasil dan menjadi raja, orang gagal dan menjadi berandal, itulah sudah umum. Mengenai kau, Taisu, kau anggap dirimu sebagai satu enghiong, tetapi orang lain, belum tentu dia mau mengakuinya kau sebagai T.J.O. Bengtek. Yasian kena terdesak. Apakah benar kerajaan Bengt ada demikian membenci aku hingga dia akan mengirim gojonya untuk membunuh aku? Dia tanya. Menurut apa yang aku ketahui, pemerintah Bengt memang benar ada kirim utusannya yang berupa Kiamkek, sahutan Hong, hanya halnya Kiamkek itu bisa atau tidak membunuh kau, itulah bergantung daripada tindak tandukmu sendiri, Taisu. Kiamkek adalah jago yang bersenjatakan pedang. Yasian lantas ingat kejadian tadi malam, tanpa merasa, bulu romanya pada bangun berdiri. Tetapi ia masih tidak sudi tunjuk kelemahannya, ia paksakan diri untuk tertawa wajar. Pemerintah Bengt ada punya Kiamkek yang lihai, apakah kau sangka aku tidak punya orang kosen yang sanggup membunuh hular naga dan menakluki harimau begitu katanya. Kembali tan Hong tertawa bergelak-gelak. Orang kosenmu itu, Taisu, adalah bangsa gentong arak dan kantong nasi ia bilang dengan berani. Aku khawatir, jikalau dia berhadapan dengan orang gagah sejati, dalam satu jurus saja, dia akan dibikin terbang batok kepalanya. Yasian berjingkrak saking kagetnya. Eh, apakah kau ketahui kejadian semalam? Tanyanya kaget. Kejadian apakah itu? Tanya Tan Hong, tenang. Aku cuma bicara saja. Apakah benar-benar pahlawan Taisu telah orang binasakan dalam satu jurus saja? Yasian masih ingat kejadian semalam itu, ia bergidik sendirinya. Tadi malam dia mabuk arak dan rebah bagaikan mayat, tidak. Pernah dia keluar dari kamarnya ini, tidak setindak pun jua, ia berpikir, mungkin benar dia cuma bicara saja. Tetapi, apa yang dia katakan itu benar adanya? Pahlawan yang mana itu yang telah kena dibinasakan Tan Hong tanya sambil tertawa. Ah tidak, kata Perdana Menteri itu, separuh menghibur dirinya. Tadi malam ada datang orang jahat, tapi dia telah dapat diusir pergi. Di pihak kita cuma satu-dua orang terluka. Tan Hong tertawa pula. Itulah untung kamu yang bagus katanya pula. Ia tertawa sebab apa yang tadi malam terjadi di Siang Hu, gedung Perdana Menteri, adalah menurut rencananya. Keminasaannya Ma I Can dan hilangnya Kuping Cengkok Ho Atsu adalah perbuatannya Chia Tian Hoa berdua ya pengeng. Di mulutnya, Ya Sian bicara makin lama makin keras, tanda bahwa ia bernyali besar, akan tetapi, di dalam hatinya ia justeru makin jari. Tai Su, rencanamu sekarang ini bukannya suatu rencana yang baik, kata Tan Hong kemudian. Dengan berani anak muda ini berikan pengutaraannya itu. Apakah kau mempunyai daya yang bagus Perdana Menteri itu tanya. Tan Hong hendak buka mulutnya tatkala ia dengar suara berisik di luar gedung. Ya Sian, dengan alis dikerutkan, perdengarkan suaranya, memanggil orang masuk. Ada kejadian apakah ia tanya. Ada beberapa pengemis mencoba memaksa masuk ke dalam gedung untuk meminta amal, sahup pengawal yang masuk atas panggilannya majikan itu. Mereka itu sangat menjemukan. Kembali Ya Sian kerutkan alisnya. Mereka toh boleh diberikan saja sedikit uang atau diusir, katanya, perlu apa sampai Menteri menerbitkan keributan dan ia kibaskan tangannya, akan beri tanda supaya hambanya itu undurkan diri. Tan Hong segera ingat sesuatu, ia lantas saja berpikir. Tio Siheng, kau ada punya daya apa yang baik Ya Sian? Mengulangi pertanyaannya selagi anak muda itu berdiam. Tan Hong bersenyum, ia bawa sikap dengan tenang sekali. Tai Su, katanya, jikalau Tai Su hendak mengamankan pihak dalam maka sudah selayaknya terlebih dahulu Tai Su membuat perdamaian dengan pihak keluar. Secara demikian baharulah Tai Su akan terluput dari genjetan pihak luar dan dalam. Tionggoan luas tanah daerahnya dan subur hasil buminya, jikalau Tai Su tidak terlebih dahulu serbu dia, tak mungkin dia akan datang menyerang kemari. Maka itu, menurut pendapatku, baiklah Tai Su antarajanya pulang ke negerinya, lalu Tai Su membuat perjanjian persahabatan dengannya. Inilah daya yang paling utama. Ya Sian bungkam, ia berpikir. Tan Hong mengawasi, ia tertawa pula. Ketika baharu ini Tai Su tawan Raja Beng itu di Towa Bokpo, katanya, tak lain tak bukan, Tai Su hanya ingin bikin Raja itu menjadi orang tawanan, supaya dia bisa dijadikan perkakas untuk menuruti kehendak Tai Su, supaya cita-cita Tai Su dapat terwujud. Demikian Tai Su telah gunai segala macam tipu daya. Tetapi sekarang adalah lain. Iek Yam sudah angkat Raja yang baru, dengan begitu tidak ada gunanya lagi akan menahan terlebih lama kepada Raja tawanan itu, malah sebaliknya, itu justru meninggalkan bencana di belakang hari bagi kedudukan Tai Su. Ya Sian pikir kata-katanya pemuda ini benar. Telah beratus kali aku bertempur dengan pemerintah Beng, pertempuran besar dan kecil, selamanya aku lebih banyak menang, sedikit kalahnya, berkata dia. Mungkinkah aku mengantarkan Kaisar Beng itu ke negerinya sambil aku harus memohon perdamaian dari Iek Yam? Lagi-lagi Tan Hong tertawa. Perkataannya Perdana Menteri itu berarti dia telah menyetujuinya perdamaian, tapi untuk muka terangnya, dia masih membawa lagak. Jikalau kedua negara membuat perdamaian, keduanya harus berhubungan sebagai saudara di antara saudara, ia kata, karena itu, ada apakah yang harus dibuat malu? Jikalau Tai Su tidak hendak memulai mengusulkan perdamaian itu, baiklah Tai Su minta supaya Tionggoan yang terlebih dahulu mengirimkan utusannya datang kemari untuk membicarakan urusan itu. Ini toh boleh, bukan? Yasian menatap orang sambil biji matanya berputar. Sebenarnya siapa kau ini dia bertanya. Kenapa kau agaknya? Berani mewakilkan Iek Yam merundingkan soal perdamaian ini. Tan Hong balik mengawasi, ia tertawa. Biarlah aku omong terus terang saja, ia menyaut. Sebenarnya, sebelum aku pulang ke Wadzu ini, lebih dahulu aku telah bertemu Iek Yam. Apa yang aku katakan barusan adalah. Karena aku percaya aku tidak bakal bertentangan dengan pendapat Iek Yam itu. Yasian jatuhkan diri di kursi, ia nampaknya sangat lesu. Sekian lama ia berdiam saja. Baharu kemudian ia angkat kepalanya, akan menatap si anak muda. Apakah benar kau telah lupakan sakit hatimu yang turun-temurun itu dan sekarang hendak jual tenagamu terhadap keluarga Chu Kaisar dari Ahalabeng itu? Dia tegaskan. Untuk kesekian lamanya, Tan Hong tertawa. Ia tertawa besar. Aku tidak jual tenagaku kepada siapa juga. Ia jawab, nyaring. Aku hanya bekerja untuk Tionggoan dan Wadzu. Ingin aku tanya. Taisu, umpama kata perdamaian dapat dicapai, apakah itu bukan berarti keselamatannya kedua negara? Kembali Yasian bungkam. Ia mesti berpikir keras. Seandainya perdamaian telah dapat diwujudkan, kelak kau akan berdiam di mana ia tanya kemudian. Rupanya Perdana Menteri ini memikir jauh dan ingin dia peroleh kepastian. Aku adalah orang Han, sudah tentu aku pulang ke Tionggoan, sahutan Hong dengan terus terang. Bukankah itu berarti kau hendak menjadi Satruku? Yashian menegaskan pula. Jikalau Taisu tidak pimpin angkatan perangmu menyerbu Tionggoan, tak mungkin aku akan menjadi Satrumu. Jawab si anak muda. Bagaimana dengan ayahmu masih Perdana Menteri itu? Tanya. Pasti aku akan bujuk ayah untuk pulang ke negerinya, untuk lewatkan hari-hari selanjutnya, sahupulah si anak muda. Apakah kamu ayah dan anak tidak khawatir nanti dibunuh kaisar Beng? Tan Hong tertawa. Jikalau itu sampai terjadi, ikhlas hatiku ia jawab. Tentang itu tidak usahlah Taisu memusingkan kepala. Yashian jalan mundar mandir, ia menjelenggelengkan kepalanya. Ia berpikir terlebih keras pula. Ia merasa bahwa benarlah apa yang dikatakan Tan Hong itu. Memang, jikalau ia hendak kangkangi Watzu untuk dipersatukan, tidak selayaknya ia memusuhi Tionggoan. Tio Chong Chiu ayah dan anak ini pintar dan gagah, ia berpikir terlebih jauh. Sekarang ia ingat Chong Chiu dan anaknya ini. Jikalau mereka tinggal di Watzu, percuma saja, mereka tak dapat aku gunai tenaganya untukku, bahkan sebaliknya, mereka bisa menjadi penambah tenaga bagi pihak musuh. Oleh karena itu, lebih baik aku biarkan mereka pulang ke negerinya, supaya di sana mereka hidup tenang dan senang. Di kemudian hari, apabila aku berhasil mempersatukan betul-betul negara Watzu ini serta sudah mempunyai angkatan perang yang kuat serta langsung cukup, Perjanjian persahabatan itu boleh aku langgar sembarang waktu, itu waktu aku ada merdeka untuk menyerbu pula Tionggoan. Sampai itu waktu, perlu apa aku dijuri lagi Tio Tan Hong menjadi musuhku? Hanya bagaimana dengan jodohnya anakku Tan Hong lihat orang terus berpikir, ia memotong. Satu laki-laki harus dapat dengan sepatah katanya mengambil keputusan, karena itu masih ada apa lagi yang Taisu ragu-ragukan ia mendesak. Kedua matanya Yasian menjadi bersinar, rupanya ia telah dapat mengambil keputusan. Baik, akan aku turut perkataanmu katanya, Nyaring. Aku Yasian, aku bukannya orang yang dapat diperhina sembarang orang. Kalau pemerintah bank kirim orangnya untuk membokong mati kepadaku, akan aku segera kerahkan seluruh kekuatanku, akan aku titahkan angkatan perangku meluruk ke selatan, supaya, tak peduli kemala atau batu biasa, biar semuanya musnah bersama. Tan Hong bersenyum. Tahulah ia, Yasian tetap kuatirkan keselamatan dirinya. Orang Tionggoan paling hargakan kehormatannya, dia berkata, maka kalau Taisu hendak berdamai dan bersahabat dengan sesungguh hati, tak mungkin Tionggoan akan kirim orangnya untuk membunuh Taisu satu. Baiklah, kata Yasian akhirnya. Dengan ini kita mengambil ketetapan. Akan aku tunggu tibanya utusan dari kerajaan bank, itu waktu aku nanti membuat perjanjian perdamaian. Sekarang, coba bentangkan padaku, daya apa kau punya untuk menindas pangeran Atzu? Kami ayah dan anak sudah berketetapan untuk pulang ke negeri kami, jawab Tan Hong. Oleh karena itu, mengenai urusan di dalam negeri Watzu, kami tidak hendak campur tangan pula. Baik Yasian mengatakan pula. Asal kamu pernahkan diri di luar kami, aku juga tidak hendak mengganggu pula pada kamu. Sekarang pergilah kau pulang, boleh kau anjurkan ayahmu untuk besok menghadap di istana, untuk dia sendiri yang majukan permohonannya meletakkan jabatan. Tan Hong girang sekali. Sekian lama ia memutar otak, baharu sekarang ia berhasil menundukkan Perdana Menteri itu. Karena itu, ia berlaku hormat. Ia undurkan diri sebagai seorang yang usianya terlebih muda. Ia baharu melangkah di pintu tempo ia ingat suatu apa, ia lantas merandek. Apakah kau masih hendak mohon sesuatu? Tanya Yasian, yang lihat sikap orang itu. Apakah itu? Jikalau tai susuri memperkenankannya, aku ingin sekali ini saja menemui Raja Beng, ia jawab. Yasian berpikir sebelum ia berikan izinnya. Baik, demikian sahutnya. Kau boleh sekalian bicara kepadanya, untuk beritahu sikapmu, supaya ia mengetahui maksud baik dari aku. Perdana Menteri ini sudah lantas panggil dua pahlawannya kelas satu, ia hendak titahkan mereka antarkan anak muda ini, akan tetapi mendadak ia ubah pikirannya itu. Lebih baik kita pergi bersama ia bilang. Kedua pahlawan itu heran atas sikapnya Perdana Menteri ini tetapi mereka tidak berani bilang suatu apa. Tan Hong sendiri tak berkeberatan akan pergi bersama. Kaisar Beng yang menjadi tawanan Yasian itu, yaitu Kaisar Reng Cong yang bernama Kietin, telah ditahan di dalam sebuah pagoda batu di dalam gedung Perdana Menteri, pagoda mana diperuntukkan memuja Seng Buda. Tangga dari pagoda itu terdiri dari tiga undak, setiap pundak terjaga oleh pahlawannya Perdana Menteri. Bahwa tempat tahanan itu ada sangat dirahasiakan, sekalipun Raja Watshu sendiri tak mengetahuinya. Tiga bulan sudah sejak Kietin dikurung di dalam pagoda, dapat dibayangkan penderitaannya itu. Ia adalah satu junjungan dari satu negara besar tetapi sekarang ia kehilangan kemerdekaannya, ia hidup terkurung dan di bawah pengawasan keras. Hari itu, Kaisar ini tengah berduka sekali. Ia dengar menderunya hebat angin utara, ia lihat burung-burung belibis dari utara terbang ke selatan, sambil terbang mereka itu perdengarkan suaranya yang mengharukan hati, maka itu, ia pun bersedih sendirinya. Memandang dirinya sendiri, sakit hatinya Kietin, bajunya telah robe, sedang hawa udara di utara itu dingin sekali. Ia kedinginan akan tetapi Yasian tidak berikan ia baju baharu untuk salin. Maka ingatlah ia akan jaman jayanya, di dalam keraton ia ada punya enam selir, hidupnya sangat mewah. Selagi Kaisar ini menungkuli diri, tiba-tiba ia dengar pintu dibuka, lantas ia lihat Yasian bertindak masuk bersama Tio Tan Hong, keduanya jalan berendeng. Ia menjadi sangat terperanjat. Kenalkah kau pada dia ini? Yasian lantas menanya sambil menunjuk Tan Hong. Kaisar Beng ini tidak tahu maksud kedatangan Tan Hong, ia ragu-ragu, ia pun belum hilang kagetnya, maka itu, ketika ia menyahut, suaranya tidak tegas. Yasian mengawasi sambil tertawa. Dia ini adalah musuhmu, dia juga cuan penolongmu berkata Perdana Menteri ini. Tahukah kau? Tidak tunggu sampai Kaisar menjawab, Tan Hong kata pada Perdana Menteri itu, aku mohon Taisu izinkan aku bicara berduaan dengannya, sebentar saja. Baik, bicaralah, sahut Yasian. Kamu orang-orang Tionghoa, apa yang kamu lakukan, tak dapat aku menerkanya. Kamu berdua keluarga telah perebutkan dunia tetapi sekarang kamu berdua hendak pasang ngomong. Lantas Perdana Menteri ini undurkan diri pergi keluar, buat bicara dengan pahlawan-pahlawannya. Kietin dibiarkan di dalam kamarnya itu bersama si anak muda Siti itu. Tidak tenang hatinya Kaisar Beng itu berada berdua Tan Hong. Ia telah saksikan bagaimana dengan sinar mati yang tajam, anak muda itu pandang ia pulang pergi. Ia ditetap. Kemudian dengan. Tiba-tiba saja, Tan Hong tertawa. Kau biasa menjadi Kaisar, kau belum pernah merasakan kegetiran hidupnya seorang rakyat jelata kata Tan Hong kemudian. Maka itu, baiklah yang kau satu kali merasakannya. Mendengar itu, Raja ini menjadi gusar. Jadinya dahulu hari itu kau berpura-pura saja berbaik hati dia menegur. Aku memang tahu, permusuhan di antara rakyat jelata mudah dibereskan tetapi pertentangan di antara Raja Sukar didamaikan. Karena kau adalah orang kepercayaannya ya Sian, tidak lain, aku cuma mau minta supaya aku diberikan mayat lengkap dan utuh. Jikalau kau hendak bunuh aku, bunuhlah lekas. Kau harus insyaf, Raja tak dapat diperhina. Tan Hong mengawasi dengan air mukanya tertawa bukan tertawa, ia tidak guberis permintaan itu. Kau telah menderita begini rupa, maka di belakang hari, sebagai Raja, layak kau ketahui keharusanmu ia kata pula. Kalau nanti kau kembali ke istanamu, jangan sekali kau lupakan kesengsaraanmu hari ini. Kieting melengat. Apa kau bilang ia tanya? Mendadak saja ia lompat mencelat. Paling lama tak beberapa bulan lagi, kau akan dapat pulang ke negerimu kata Tan Hong, tawar. Kieting seperti juga tidak mempercayai kupingnya sendiri. Apa kau bilang ia tegaskan? Adakah itu benar? Apakah Yasian sendiri yang mengatakannya itu padamu? Benarkah dia hendak membiarkan aku pulang ke negeriku, untuk aku naik pula atas tahtaku? Ha! Naik pula di atas tahta. Bukannya Yasian yang menginginkan kau kembali ke negerimu, Tan Hong terangkan, tetap dengan sikapnya yang tawar. Adalah kok loo ekiam yang akan sambut kau pulang. Kembali Kietin menjadi haran. Kalau tadi ia dapat bersenyum, sekarang lenyap pula kegembiraannya. Ia seperti diguyur air dingin. Setelah itu, di antara Roman Laisu dari putus asa, ia nampaknya jadi gusar sekali. Terus ia tuding anak muda di depannya. Walaupun aku terkurung, tetap aku adalah satu raja ia berseru. Beranikah kau berulangkah mempermainkan aku? Tan Hong ngawasi raja itu. Ia mendongkol berbareng merasa lucu dan kasihan. Jikalau kau mengharap musuh nanti merdekakanmu dan membiarkannya kau pulang ke negerimu, seumur hidupmu, janganlah kau harap itu katanya, tegas-tegas. Hanya bila rakyat Tionggoan yang menghendaki kau pulang, baharulah ada ketikanya untuk kau hidup terus. Apakah kau menyangka cuma Yasian? Seorang yang mempunyai kekuasaan untuk hidup atau matimu. Mari aku katakan terus terang padamu. Sekarang ini jiwamu berada di dalam genggamannya Kokloo Eekiam. Asalkan Eekokloo bilang kau bisa pulang, lantas kau dapat pulang. Kietin awasi anak muda itu, sinar mati mereka bentrok satu pada lain. Lantas ia dapat perasaan bahwa Tan Hong itu dapat dipercaya, bahwa perkataannya si anak muda tak dapat disangsikan pula. Tanpa merasa, ia jadi kalah pengaruh. Sebenarnya, apakah artinya ini dia tanya akhirnya, suaranya tak tegas. Itulah sebab kau, jelek atau bagus, kau tetap raja dari satu negara berkata Tan Hong dalam jawabannya. Sebab kau ada satu raja, jikalau kau tetap berada di tangan musuh, itu artinya satu kehinaan untuk Tionggoan. Itu pun sebabnya kenapa sekarang kami menghendaki kau pulang ke negeri sendiri. Dengan adat Tionggoan yang menjadi tulang punggungmu, kira bagaimana Ayasian berani tidak melepaskan kau pulang? Kietin heran, ia tetap mengawasi. Ia ingin sangat satu penjelasan. Sampai di situ, Tan Hong tuturkan raja ini tentang duduknya urusan. Kietin menjadi girang berbareng heran. Jikalau aku bisa pulang dan naik pula di atas tahta kerajaan, akan aku anugerahkan kau pangkat yang besar. Ia berkata. Hampir tanpa merasa, ia berikan janji hadiahnya itu. Katakanlah, kau ingin pangkat apa? Pangkat Tongnia dari Gielimkun atau Kiyubun Teutok? Atau pangkat menteri perang? Pasti sekali aku akan membuat kau merasa puas, supaya tercapai segala cita-citamu. Tan Hong bawa sikap tenang. Jikalau nantika sudah pulang ke dalam negeri, ia berkata, Tawar, kau bisa atau tidak tetap menjadi raja pula, itulah. Tergantung kepada suasana di dalam istanamu dan urusan keluargamu sendiri, mengenai itu aku bersama Iekiam tidak akan campur tahu. Aku sendiri tidak mengharapkan pangkat dari kau. Kietin menjadi putus asa, hingga ia jadi seperti mengerutu. Bisa pulang, itulah baik. Bisa pulang, itulah baik, demikian ia. Ngoce sendiri, suaranya tidak tegas. Lalu ia ingat sesuatu, hingga ia nampaknya jadi bersemangat. Maka berkatalah ia seorang diri dengan lebih keras, di dalam istana, kebanyakan menteri Bundanbu adalah orang-orang kepercayaanku, tidak nanti Kie Giyok dapat rampas tahtaku. Kalau nanti aku telah pulang, dia akan mengalah dan membiarkan aku menjadi yang dipertuan pula. Kau tidak hendak pangku pangkat, tidak apa, aku bersedia akan iringi segala kehendakmu, akan aku memberikan hadiah kepadamu. Tan Hang menjadi sangat sebal. Apa juga aku tidak menghendakinya katanya dengan dingin. Aku hanya hendak minta satu hal. Apakah itu Kietin tanya? Semuanya akan aku meluluskannya. Setelah nanti kau pulang, bila mana kau tetap menjadi raja, bagaimana sikapmu terhadapi? Ekyam Tan Hang tanya. Inilah pertanyaan yang Kietin tak sangka-sangka. Aku, katanya, lalu terhenti, karena Tan Hang memotongnya, setelah kau kena ditawan musuh, Ekyam telah angkat raja baru, Tan Hang menerangkan. Kau tentunya sangat benci dia karena perbuatannya itu. Benarkah itu? Tidak, tidak sahut raja. Begitu lekas aku pulang, akan aku naikkan pangkatnya tiga tingkat. Dalam keadaan seperti itu, tengah terdersak, raja ini bicara tanpa berpikir pula. Ekyam adalah Lwe Kho Haksu, karena mana ia dipanggil Kho Kho, kedudukannya itu sudah mirip dengan Perdana Menteri, di samping itu, ia merangkap menjadi pengpohu siang siye. Menteri perang, ia jadinya berada di tingkat tertinggi, dari itu, pada dasarnya, ia tak dapat dinaikan pula pangkatnya apapula sampai tiga tingkat. Maka itu, mendengar kata-kata raja ini, Tan Hang menongkol berbareng merasa lucu. Ie Kho Kho bukanlah satu orang yang temaha akan pangkat tinggi atau keagungan, berkata anak muda ini. Aku hanya menginginkan bila nantika sudah pulang, kau berlaku murah hati terhadapnya, kau beri dia ampun dari kematian. Itulah pasti, itulah pasti kata Kietin berulang-ulang. Kembali ia tidak memikir-mikir lagi. Adakah ini benar? Tanya Tan Hang. Mendadak saja ia keraskan suaranya, hingga ia bentak raja itu. Kietin melengak. Inilah ia tidak sangka. Satu raja tidak bicara main-main ia jawab kemudian. Ia pun segera menjawab begitu lekas ia sadar. Tan Hang bersenyum. Tadinya ia hendak bicara pula tapi ia membatalkannya. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar, suaranya pengemis yang menyanyikan lagu Lian Ho'alok sama dengan bunga bui kerontok, tentu saja ia menjadi bercekat. Setangkai, secabang bunga teratai, demikian ia dengar nyanyian itu. Raja pun pernah dipanggilnya pengemis. Raja itu bergantian jadinya, maka juga lain tahun ada gilirannya keluarga ku. Di sini ada disimpan mustika yang indah, maka itu hendak aku memohonnya. Nyanyian itu disusul oleh suara berisik, seperti juga orang tengah mengusir pengemis yang bernyanyi-nyanyi itu. Menyusuli suara berisik itu, lalu terdengar teriakan, ada orang jahat lalu menyusul pula suara nyaring dari rubuhnya tubuh manusia. Satu pahlawan, yang lompat keluar jendela, belum sempat dia berlompat terus naik ke atas payon, sudah kena dihajar rubuh. Tan Hang terkejut. Sungguh lihai pengemis itu pikirnya. Tapi ia pun tak sempat berpikir lama-lama. Dengan cepat telah terdengar pula satu suara keras dan nyaring, ternyata daun jendela kamar kurungan Kaisar Beng itu terhajar terpentang, disusul dengan lompat masuknya satu pengemis, tangan kanannya memegang tongkat, dengan tangan kirinya segera dia sambar kietin. Aduh teriak Raja itu yang kagetnya tidak terkira. Tan Hang tidak sempat cabut pedangnya, dengan tangannya ia membacok tangannya si pengemis. Kau, Tio Tan Hang berseru pengemis itu, agaknya ia terkejut. Ia sudah lantas tarik pulang tangan kirinya itu, tubuhnya pun berkelit ke samping. Tapi ia tidak berhenti sampai di situ, dengan cepat ia ayun sebelah kakinya, menjejak ke arah dengkulnya Kaisar Beng. Tan Hang pun kaget. Ah, kiranya Pitlo Ociampo'e, ia berseru ketika segera dapat mengenali pengemis itu, terutama dari suaranya. Tapi Kaisar berada dalam bahaya, tidak dapat ia diam saja, dari itu dengan terpaksa ia angsurkan tangannya, untuk menekan dengan perlahan kakinya jago tua yang jejakannya hebat itu. Dalam gerakannya ini, Tan Hang gunai tenaga tai lekin kong ciu. Pit Tzu Hoan lompat mundur, hingga ia menyender pada tembok, napasnya pun memburu keras. Tio Tan Hang, menyingkir kau ia berseru. Lo Ociampo'e, marilah kita bicara secara baik-baik, Tan Hang berkata, dengan sabar. Aku harap kau tidak membuatnya kaget pada raja yang tengah bersengsara ini. Bagaimana hei bentak Tzu Hoan? Apakah kau menjadi anjing penjaga pintunya ya Sian? Kali ini jago tua itu menyerang dengan genggaman di tangannya. Tan Hang tahu tak sempat ia berbicara banyak, terpaksa ia hunus pedangnya, pedang pekin kiam, untuk menangkis. Ia telah gunai belakangnya pedang. Maka kedua senjata bentrok dengan keras, sampai munkeretlah lelatu apinya. Bentrokan itu membuatnya kedua pihak kesemutan tangannya. Lo Ociampo'e, mohon kau berlalu dulu dari sini. Tan Hang berkata pula. Kau boleh sebutkan satu tempat, nanti aku kunjungi padamu untuk menerima pengajaran darimu. Pitu Hoan tapinya seperti orang kalap, tanpa menjawab, ia menyerang pula beruntun tiga kali, untuk mendesak anak muda itu, lalu setelah itu kembali dengan tangan kirinya menyambar pula kietin. Teranglah ia ingin sangat dapat menyengkeram Raja Beng itu. Di luar, di bawah pagoda, ketika itu pun telah terdengar suara berisik sekali, suara yang bercampurkan beradunya pelbagai alat senjata, hingga kuping rasanya menjadi ketulian. Dari luar kamar juga terdengar teriakannya ya sihan, akan tetapi apa katanya itu, Tan Hang tidak dapat mendengar nyata. Lalu, menyusuli itu, pintu kamar segera terpentang, dari mana terlihat masuknya dua pahlawan dengan golok di tangan masing-masing. Meninggalkan Tan Hang atau Kaisar, Pitu Hoan papaki dua pahlawan itu. Ia maju dengan gerakan Poan Leong Jiao Po sama dengan naga mendekam menggerakan kakinya melingkar, sedang tangannya, ialah senjatanya, ia mainkan dari kiri ke kanan, atas mana goloknya kedua pahlawan itu lantas saja kena dibikin terlepas dan terbang. Yang menyingkir selamat. Yang menghalang celaka. Tuh Hoan kemudian berteriak dengan bengis, sepasang matanya lebar, terputar. Ia bergelar cinsam kai sama dengan menggetarkan tiga dunia, tidak heran kalau bentakannya itu dasyat sekali. Dengan terpaksa kedua pahlawan itu undurkan diri, karena senjata mereka pun sudah hilang. Dari luar masih terdengar suara berisik, kali ini dari tindakan kaki yang berat dan kekar, disusuli bersama jeritan teraduh-aduh, dari bentroknya alat senjata. Teranglah itu ada tanda dari orang yang dari bawah mendaki tangga pagoda sambil menyerang naik. Pit Tuh Hoan sudah munduran kedua musuhnya, kembali ia menghampirkan kietin. Ia dihalangi-halangi Tan Hong, karenanya, ia mencoba akan paksa melewati anak muda itu. Untuk apakah kau hendak menawan dia Tan Hong? Tanya. Apakah kau telah lupakan sakit hatinya leluhurmu Tuh Hoan? Membaliki. Jahanam ini tidak suruh untuk menjadi raja. Untuk apa kau melindungi padanya? Kita harus bekuk dia, untuk dibawa pulang ke Tionggoan, nanti di sana kita bangunkan suatu pemerintah baru. Mendengar itu, Tan Hong melengak. Dengan begitu orang tua ini masih ada punya semangat untuk mendirikan suatu pemerintah. Ia hendak berkata pula ketika kembali terdengar satu suara keras, ialah dari terbukanya dengan paksa pintu dari pagoda undakan ketiga. Dan suara itu disusul dengan munculnya satu orang, yang segera pentang mulutnya yang lebar, akan perdengarkan suaranya yang nyaring, Ha, bagus benar. Kau juga ada di sini? Marilah rasai 300 tongkatku. Untuk herannya Tan Hong, ia kenali Tiawim Huo Xiu, Seng Supai yang gurunya dan Yap Eng Eng telah sia-sia saja mencarinya. Sementara itu ia masih sempat melirik ke arah Yasian, yang umpetkan diri di satu pojok dari mana Perdana Menteri itu sedang berikan titahnya kepada pahlawan-pahlawannya untuk mencegat jalan mundur orang. Inilah hebat, pikir Tan Hong, yang menjadi berkhawatir. Jia Supai Sembrono, urusan akan menjadi kacau kalau ia sampai kemplang mampus pada Yasian. Perdana Menteri ini ada punya putra dan perwira sebawahannya, ia masih punyakan beberapa puluh laksa serdadu, kalau karena kejadian di sini jadi terbit perang. Di antara kedua negara, itulah hebat, pasti akan terjadi darah tumpah mengalir di daerah luasnya Ribuan Li. Anak muda ini menjadi masgul. Hendak ia menerjang keluar, tapi ia dihalang-halangi Pitsu Hoan dengan ruyung panjangnya, Hang Liong Pang. Sekarang meski ia jauh terlebih gagah daripada jago tua itu, akan tetapi ia sungkan melawannya, ia juga tidak hendak melukai orang. Dalam keadaan sangat tegang itu, mendadak ia berseru dengan tegurannya, Chin Sam Kai, kau masih punya kehormatan kangol atau tidak? Heran jago tua itu, hingga ia tercengang. Apa kau bilang ia berbalik menanya? Untuk merampas dunia, itulah bukannya tugasmu. Kau tidak tepat berkata anak muda itu dengan jawabannya. Di waktu tanhang pertama kali masuk ke Tionggoan, ia ada bawa warisan leluhurnya, ialah peta dari tempat disimpannya harta pendaman leluhurnya itu di Sohociu. Ketika itu, dalam pertandingan dengan Pitsu Hoan, keduanya telah membuat perjanjian, kalau Pitsu Hoan kalah, untuk selanjutnya suka ia dengar segala perkataannya si anak muda. Janji itu ada mengandung maksud, jikalau di kemudian hari Tio Tan Hang hendak rampas negara dari tangan kerajaan Beng, Pitsu Hoan cuma harus membantu, tidak dapat ia menentanginya. Karena itulah maka sekarang dalam keadaan sangat terpaksa itu, Tan Hang menagih janji. Mendengar itu, walaupun sangat bertentangan dengan hatinya, Hang Leong Pang dari Pitsu Hoan menjadi bergerak dengan perlahan, lalu di akhirnya, sambil menghela nafas, ia berkata, Baiklah, aku mengelah terhadapmu, setelah mengecap begitu, dengan gesit sekali ia lompat keluar jendela. Kietin takut bukan main, mukanya pucat pasi hingga seperti tidak ada darahnya. Ia mendekam di suatu pojok, nafasnya memburu. Tan Hang tidak sempat perhatikan lagi raja itu, dia lompat keluar kamar, hingga dia dapatkan Tiawim Huwoshio. Paman guru yang kedua itu, tengah kerahkan tenaganya, mengamuk hebat dengan tongkatnya, yang menjadi lawannya adalah Hochito serta dua pahlawan lainnya. Hochito bukannya seorang yang lemah akan tetapi menghadapi pendeta itu, walaupun ia dibantu dua pahlawan, ia kewalahan juga. Tiawim Liahai dengan guakangnya, ilmu bahagian luar, Liahai juga ilmu tongkatnya, Hok Motung Hoat, yang terdiri dari 108 jurus, dengan ilmu tongkat ini dia desak tiga lawannya itu. Di akhirnya, Ngochito cuma bisa bela diri, tak sanggup balas menyerang. Beruntung bagi Tiawim Huwoshio, Yasian telah kehilangan dua pahlawannya yang ia paling andalkan, ialah Chengkok Hoatsu dan Maichan, yang kepandainya tidak ada di bawahannya pendeta ini, yang tadi malam telah rubuh di tangannya Tia Tian Hoa dan Yap Eng Eng yang liahai dengan Kero bertempurnya Siang Kiam Hapek, hingga yang satu terluka, yang lainnya Binasa, bila tidak demikian, pasti sekali Pitu Hoan dan Tiawim tak akan dapat bergerak dengan leluasa seperti ini. Yasian lihat munculnya Tan Hong, segera ia perdengarkan suaranya yang dingin, Hektometer, Bagus ya. Kamu orang-orang Han, kamu tidak punya kehormatan. Tan Hong dengar rejek-ejekan itu, ia tidak mempedulikannya, hanya terus ia lompat kepada Tiawim, dengan ulur sebelah tangannya, ia sambar tongkatnya Jiesu Pei itu, si paman guru yang kedua. Tiawim lihat keponakan murid itu, ia jadi sangat gusar, hingga ia berteriak, ya kamu berdua guru dan murid semua bukannya manusia benar justru itu, ia tengah menyerang Ngochito secara hebat sekali, sampai pahlawannya Yasian itu putus asa. Maka beruntung bagi pahlawan ini, Tan Hong muncul di waktu yang tepat, selagi si pendeta ego skantongkatnya dari tangan si anak muda, ia lantas lompat keluar kalangan, perbuatan ini ditelat dua kawannya. Tan Hong, kau berani lawan yang tuaan membentak Tiawim dalam murkanya. Lagi sekali kau merintangi aku. Lihat kalau-kalau aku tidak kempelang mampus padamu dengan tongkatku ini. Tan Hong tapinya telah tetap dengan putusannya. Sekalipun kau bunuh aku, aku tetap menghendaki kau mundur dari sini. Demikian jawabannya. Dalam kalapnya, Tiawim segera serang keponakan murid itu. Tan Hong tidak berani layani paman guru ini terus dengan tangan kosong, terpaksa ia cabut pedangnya, maka itu keduanya bertarung dalam ruang itu. Pada waktu pertama kali Tan Hong masuk ke Tionggoan, kepandainya Tan Hong berimbang dengan paman gurunya, akan tetapi setelah mempelajari Hian Kang Yau Kuat, ia telah peroleh kemajuan pesat sekali, maka sekarang ia sudah dapat lampaui paman gurunya itu. Belasan kali sudah Tiawim mendesak dengan tongkatnya yang liahai, yang tadi membuatnya Ngo Chito bertiga kewalahan, tapi kali ini, tidak mampu ia membuat keponakan muridnya itu mundur setindak juga, malah sebaliknya, setiap kali si anak muda menggerakan pedangnya, ia seperti tak sanggup gerakan tongkatnya yang liahai itu. Bukan kepalang mendongkolnya pendeta ini, hingga matanya jadi mendelik. Tan Hong, apakah masih ada orang yang tertua di depan matamu? Ia menegur sambil berteriak sekeras-kerasnya. Ditegur begitu, anak muda ini cuma bersenyum. Maaf, Supai. Walau bagaimanapun, sekarang aku minta Supai mundur dulu dari sini. Untuk bicara, nanti lain kali saja, sekalian aku haturkan maafku. Perkataannya Tan Hong ini membuatnya semua pahlawan kaget dan heran. Ha, kiranya mereka adalah paman guru dan keponakan murid, seru mereka sambil tertawa. Hahaha, sungguh lucu. Di sini ada Supai yang tidak sanggup lawan keponakan muridnya. Benar-benar tidak punya guna, sampai pengaruh si tua dipakai untuk menindih si muda. Sungguh tidak tahu malu. Ejekan itu ditambahkan pula oleh tertawa dingin yang riuh. Mukanya Tiawi menjadi merah padam, lalu pucat pias. Kegusarannya tak terkirakan. Binatang cilik, lain kali akan aku membuat perhitungan terhadapmu. Ia berteriak, lalu dengan menyeret tongkatnya, ia lompat keluar kalangan, untuk angkat kaki dari pagoda itu. Maka celakalah beberapa pahlawan yang berada diundakan tangga, mereka telah dilabrak oleh pendeta yang sedang bungsang mangsing itu. Tan Hang lompat ke jendela, untuk melongo keluar. Ia tampak pitlu hoan, dengan memimpin tiga pengemis, tengah menerobos kepungan. Lihai tiga pengemis itu, beberapa puluh pahlawan masih tidak sanggup merintangi mereka. Tiawim sudah lantas gabungkan diri pada empat orang itu, berlima mereka membuka jalan untuk menjauhkan diri. Beberapa pengemis itu lihai, pikir Tan Hang. Entah bagaimana caranya mereka bekerja, sehingga mereka mendapat Tauraja dikurung di sini. Ketika itu, Yasian pun menghampirkan jendela, sambil menyender, ia melongo keluar. Sekarang dapat ia bernafas lega. Ketika kemudian ia menoleh, ia lantas dengar suaranya Tan Hang, aku minta Tai Susuka memberi maaf padaku, demikian anak muda itu. Supaiku itu menyangka aku sedang terkurung di sini, maka itu telah terbit salah paham. Akan aku cari dia, untuk memberi penjelasan. Aku berani tanggung dia tidak akan datang pula mengacau kemari. Yasian dapat kesan baik terhadap anak muda ini. Ia telah saksikan sendiri bagaimana hebatnya orang tahan desakannya sih. Pendeta serta kawan-kawannya itu, hingga ia jadi terbebas dari ancaman marah bahaya. Sudahlah katanya sambil tertawa. Sekarang mari kita bekerja seperti apa yang kita sudah damaikan tadi. Kau tidak usah khawatirkan apa-apa. Terima kasih, Tan Hang ucapkan. Nah silakan masuk pula, untuk tengok kerajamu, Yasian berkata pula. Meskipun dia mengatakan demikian, Perdana Menteri ini tapinya jalan berendeng dengan pemuda itu masuk ke kamarnya kietin. Kaisar Beng terpucat-pucat mukanya, ia menyender di tembok, tubuhnya menggigil keras. Nyata ia sangat ketakutan. Yasian bersenyum melihat keadaannya Raja Musuh itu. Biarlah dia pulang untuk jadi Raja Pula, dia mungkin akan memberi kebaikan terhadapku, demikian ia pikir. Lantas ya. Tertawa dan kata, kau tentunya dapat kekagetan. Inilah ada baiknya untukmu, sebab ini berarti, habis pahit, datang manis. Kau tunggu saja, kalau nanti telah tiba utusan negaramu, kau boleh ikut pulang ke negerimu untuk hidup senang pula seperti biasa. Mudah-mudahan kau tidak akan lupakan kebaikanku. Hati kietin lega, hingga ingin ia mengaturkan terima kasih kepada Perdana Menteri Watzu itu. Tetapi Tan Hong telah mengedipkan metu padanya, atas mana segera ia insyafahkan dirinya. Bukankah ia seorang Raja dari suatu negara besar dan Yasian tak lebih tak kurang sebagai Perdana Menteri dari Watzu? Jikalau ia haturkan maafnya, ia jadi menghina diri sendiri. Maka ia lantas angkat dada. Tidak usah kau menyebutnya, budi kebaikanmu ini telah aku ingat demikian. Ia berikan jawabannya. Tai Su, masih hendak aku memohon sesuatu darimu, Tan Hong berkata. Ia seperti tidak menghiraukan pembicaraannya kedua orang itu. Apakah itu? Silakan sebutkan, Yasian jawab. Tan Hong loloskan mantel kulit di pundaknya, itulah mantel kulit rase yang halus dan enteng. Sambil berbuat begitu, ia berkata, Aku mohon Tai Su izinkan aku kasihkan mantelku ini kepadanya. Dengan padanya itu, pemuda ini maksudkan Raja Beng. Yasian segera perlihatkan Roman terperanjat. Ah, saking repot. Aku sampai melayaninya kurang sempurna katanya. Orang. Orangku pun Alpa. Kami sampai lupa untuk menyiapkan pakaian baharu untuk junjungan kamu. Mana orang? Perdana Menteri ini menjadi repot agaknya. Ia perintah orangnya ukur tubuhnya Kietin, untuk segera dibuatkan pakaian baru, pakaian dari kulit. Ia juga pesan, barang hidangan harus dibikin lebihan, supaya sekalian dapat dihidangkan kepada Raja Tawanan itu. Setelah itu, ia bertindak keluar. Tan Hong mengikuti Perdana Menteri itu, tetapi mantel kulitnya ia tinggalkan di situ. Selagi bertindak, ia melirik kepada Raja, ia tampak matanya Raja itu mengembeng air. Agaknya hatinya telah tergerak juga, pikir anak muda ini. Semoga ia nanti ingat pengalamannya yang pahit di sini, supaya nanti sepulangnya ke negerinya, ia nanti tidak mendatangkan kesulitan bagi Iekoko. Tan Hong lantas singa Topu Hoa, ia khawatir digerembengi pula oleh si Nona, maka itu, begitu keluar dari menara batu itu, ia lantas pamitan dari ASEAN. Ia segera menuju ke tempat penginapannya In Lui. Akan tetapi di sana ia tidak dapat menemui si Nona. In Lui cuma meninggalkan sehelai surat untuknya. Ringkas saja suratnya In Lui itu. Ia pesan, kalau nanti Tan Hong sudah selesaikan segala urusannya, anak muda itu harus segera pergi ke bukit pekelosan di luar pintu timur, untuk mereka bertemu di sana. Bab 26. Pekkelosan adalah bukit kenamaan, letaknya dekat dengan kota Raja. Di atas bukit, yang indah pemandangannya, ada berdiri beberapa rumah penduduk. Tan Hong ketahui itu, makanya ia menjadi heran akan bunyinya surat kawannya itu. In Lui belum pernah datang ke kota Raja Bangsawat Zu ini, dia masih asing di kota ini, kenapa dia dapat mendaki bukit pekelosan demikian ia berpikir. Ia juga merasa pusing sedikit. Ia dipesan mencari ke atas bukit tetapi di dalam surat tidak dituliskan alamat yang terang. Kemana ia harus mencari? Tidakkah itu sulit? Berbareng ia pun menjadi berkhawatir juga. In Lui pindah, agaknya dengan kera kesusuh, apakah itu bukan disebabkan si Nona hendak menyingkir dari matanya Yasian? Oleh karena ia tidak dapat menemui si Nona, terpaksa Tan Hong pulang dulu ke rumahnya. Kali ini ia dapat kenyataan pahlawan-pahlawannya Yasian, yang ditugaskan mengawasi rumahnya itu, sudah ditarik pulang. Adalah Tantai Miming, yang muncul membukakan pintu. Maka itu, gerang keduanya akan pertemuan ini. Miming berkata, beberapa hari yang lalu kami telah dikurung di dalam gedung, aku sebal sekali. Kalau menuruti adatku, pasti aku sudah menerjang keluar. Cukong telah memujuki aku untuk jangan gunai kekerasan. Memang ada terlebih baik jangan menerjang keluar, kata Tan Hong sambil tertawa. Mana ayahku? Cukong ada di kamar tulis, sahut Tantai Miming. Selama ini, hati Cukong pepat, bagus kau telah pulang. Tan Hong lantas pergi ke kamar tulis. Perlahan tindakan kakinya. Ia tampak ayahnya tengah berduduk diam seorang diri sambil bertopang dagu. Ayah itu seperti sedang memikiri sesuatu. Ayah ia memanggil, dengan perlahan. Oh, kau telah kembali menyahut ayah itu. Ia menoleh. Aku tadinya menyangka bahwa kita sukar untuk dapat bertemu pula satu dengan lain. Air matanya orang tua itu lantas saja menetes turun. Anakmu yang putau pulang untuk memohon ampun, kata Tan Hong. Ayah itu tidak pedulikan akan kebaktian anaknya itu. Aku dengar dari Tantai Ciyangkun, benarkah kau telah tiba di Sohuchiu? Tanyanya. Justeru untuk itulah anakmu memohon ampun, jawab Tan Hong. Harta pendaman dan peta bumi simpanan leluar kita sudah aku gali, semua itu aku telah berikan kepada Ie Kiam dari Kerajaan Beng, untuk digunakan membantu kaisar dari keluarga Chu memukul mundur angkatan perang Watshu. Tentang sepak terjangmu itu, dari mulut Tantai Ciyangkun telah aku dengar sedikit, berkata Seng Ayah. Dengan tindakanmu ini, terhadap Tionggoan kau telah unjukkan jasamu, tetapi karena itu, kita kaum keluarga Tio, untuk selama-lamanya akan tidak punya lagi ketika yang baik untuk memperebutkan dunia. Tan Hong bungkam. Ia dapat merasai kedukaannya Ayah itu. Ketika ia memikir, untuk menghibur ayahnya, ia dengar ayah itu menghelana pasraya terus berkata, hidup tak ingin menjadi tihang negara, mati tak sudi menjadi Raja Akhirat. Sekalipun Raja Akhirat, selagi ia memutuskan orang menjadi setan, hatinya sering tak tega, sedang menjadi tihang negara, yang mencintai rakyatnya, kewajibannya menjadi bertambah-tambah banyak. Setelah perubahan besar ini, dengan perlahan-lahan habis sudah tergosok semangatku yang besar. Menjadi Perdana Menteri aku tidak menghendaki lagi, apapula untuk menjadi Raja yang pasti memusingkan kepala. Oleh karena kau sendiri sudah tak ingin menjadi Raja yang memulai membangun negara, aku juga ingin mengakhiri hidupku di negara asing ini. Semua yang kau telah lakukan, tidak aku buat menyesal, tidak aku persalahkan kau. Ayah, berkata putra itu. Daun itu rontok jatuh ke akarnya, dari itu, aku masih mengharap kau nanti pulang ke negeri kita. Tio Chong Ciu menghela nafas, ia hempaskan tangannya. Selama ini kau banyak letih, pergilah kau beristirahat dulu. Katanya, sebentar malam nanti kita bicara pula. Tan Hong tidak berani mendesak, ia lantas undurkan diri. Sorenya, sehabis bersantap malam, anak ini bersama ayahnya jalan-jalan di dalam taman. Di bawah sinarnya si putri malam, pohon-pohon bunga menciptakan bayangan-bayangan. Menarik hati memandang loneng-loneng yang terukir. Di dalam keindahan sang malam itu, ayah dan anak berhadapan berdiri sambil mereka menyendarkan tubuh di loneng. Sampai lama, mereka tak bicara satu pada lain. Akhirnya, Tan Hong petik setangkai bunga Bwe. Kali ini bunga Bwe mekar terlebih indah daripada tahun yang lalu, kata dia. Ia mulai pecahkan kesunyian. Benarkah itu tanya ayahnya? Kau telah sampai di istana lama di Soa Ciu, bagaimana kau lihat keadaan di sana? Istana itu telah dijual oleh negara, telah dijadikan tamannya satu okpa, sahut si anak. Ukiran huruf-huruf di tembok pun sudah pada runtuh. Chong Ciu tidak bilang suata apa, ia cuma menghela nafas. Tetapi ayah jangan berduka, Tan Hong menghibur. Tempat. Kita itu telah anakmu menangkan kembali, Chong Ciu heran. Apa katamu? Ia tanya. Tan Hong segera beri keterangan halnya itu hari ia menangkan pertaruhan dengan Kiu Tau Sai Chu hingga ia dapat pulang ke Ewa Lim, tamannya itu, dan hal apa yang ia telah lakukan terlebih jauh mengenai taman itu. Ayah itu tengah berduka tetapi mendengar penuturan putranya, ia tertawa berkahkakan. Itulah tanda ia setujui sikap anaknya itu. Anakmu putau, ayah, Tan Hong berkata pula. Sekarang ini anakmu mengharap ayah suka pulang, supaya di taman sendiri ayah bisa tinggal dengan damai dan tenang. Chong Ciu kembali tidak menyahuti, ia cuma menghela nafas. Kelihatannya ia sangat lesu. Ayah, justru adalah paling baik kau gunai ketika ini untuk keluar dari segala keruatan, Tan Hong memujuk pula. Lalu ia tuturkan apa yang ia bicarakan tadi pagi dengan Yasian. Ia tambahkan, telah aku melancangi ayah menerima baik sarannya Yasian itu, maka itu baiklah besok ayah ajukan permohonanmu untuk meletakkan jabatan, supaya ayah tak usah lagi menjadi menterinya Watzu yang memusinkan diri ini. Untuk undurkan diri, itulah memang cocok sama cita-citaku, berkata ayah itu. Sudah 20 tahun lebih aku menjadi menteri, aku telah merasa letih sekali. Dahulu juga aku tidak punya niatan untuk menjadi menteri. Memang, ayah, mega itu tak ada niatnya untuk muncul dari antara puncak-puncak, dan burung, setelah letih berterbangan, tahu akan pulang ke sarangnya, kata Tan Hong. Maka, ayah, untuk kita adalah terlebih baik jikalau kita pulang ke kampung halaman kita. Chong Chiu menghela nafas. Memang, mega itu tak ada niatnya untuk muncul dari antara puncak-puncak, dan burung setelah letih berterbangan tahu akan pulang ke sarangnya, ia ulangi kata-kata putranya. Itulah dua runtunan kata-kata yang tepat sekali dari itu. Van Bing. Pulang, pergi, kembali. Ya, sekarang adalah waktunya untuk pergi pulang. Tan Hong menjadi sangat girang. Kalau begitu baiklah besok ayah ajukan permohonanmu meletakkan jabatan, ia kata. Sesudah itu kita menanti saja tibanya utusan kerajaan Bang, setelah perdamaian beres selesai, kita lantas pulang ke negeri kita. Tapi Chong Chiu menggeleng-geleng kepalanya. Apa yang aku katakan dengan pergi pulang itu bukanlah seperti yang kau maksudkan pulang ke negeri kita sendiri katanya, dengan suaranya yang dalam. Tan Hong heran, hingga ia tercengang. Bagaimana, ayah ia tanya. Arak habis, perjamuan bubar, orang pergi pulang, sahut ayah itu. Demikian kemuliaan, kementerangan, itulah impian kosong belaka. Di dalam dunia ini aku telah hidup 60 tahun, dari itu sudah seharusnya aku pergi pulang. Kali ini suaranya itu lain daripada biasanya. Nyata dengan pergi pulang itu ia maksudkan pergi pulang ke alam bakar. Karena ini, ketika seng anak berkata pula, suaranya rada-rada menggetar. Ayah semakin sehat, masih jauh ayah ke usia 100 tahun, kenapa ayah mengucapkan kata-kata yang tak beralamat baik ini ia tanya. Chong Chiu tertawa meringis. Bukankah di dalam dunia ini tidak ada resta yang tidak bubar? Ia balik tanya. Kang lam itu indah, itulah justru tempat untuk ayah beristirahat. Kata Tan Hong, gugup. Tapi seng ayah jawab, apakah aku masih ada muka untuk kembali ke Kang Lam? Dahulu hari Chow Pa Ong Sungkan melintasi. Sungai Ong Kang, itu artinya dia tak ingin menjumpai pula penduduk Kang Tong. Tan Hong menjadi sangat berduka, ia berkhawatir. Ah, mengapakah ayah membuat bandingan ini ia kata? Ia masih berniat membujuk, tetapi ayahnya telah menggoyangkan tangannya. Putusanku sudah tetap, tak usah kau banyak omong lagi kata orang tua itu. Boleh aku letakkan jabatanku sebagai menteri akan tetapi tanah daerah leluhurku tak sudi aku menginjaknya pula. Kalau begitu, ayah, tanya Tan Hong, apakah ayah anggap keliru tentang perjalananku ke Tionggoan ini? Chong Chiu berdongak memandang langit. Dari kejauhan, dengan lapat-lapat, terdengar suaranya terompet hujia. Sekian lama ia membisu, baharu ia bersuara pula. Jikalau usiaku muda 40 tahun, aku juga dapat melakukan seperti apa yang kau telah perbuat, ia berkata. Mengandalkan orang untuk melakukan sesuatu adalah sangat tak boleh diharap. Sekarang insaflah aku bahwa pikiran akan pinjam tenangku. naga bangsawat zu untuk membangunkan pula kerajaan Chiu kita yang besar adalah suatu pikiran yang keliru. Mendengar ini, Tan Hong gerang berbareng berduka. Ayah, katanya pula, tak usah kau omong banyak lagi seng ayah memotong. Hanya ingin aku menyadarkan kau. Yasian itu adalah seorang yang sangat licik, terhadapnya kau mesti waspada kalau-kalau dia berbalik berpikir. Dengan sesungguhnya aku mengharap-harap lekas tibanya utusan dari pemerintah bank. Bila mana aku menutup metode negara watzu ini, tidak nanti aku melupakan Tionggoan. Turut katamu itu, Iekyam adalah seorang menteri bijaksana yang sukar dicari keduanya selama 100 tahun ini. Mudah-mudahan, sejak saat ini, Tionggoan kelah akan menjadi makmur dan kuat. Aku merasa senang juga apabila aku dapat melihat utusannya. Luar biasa perasaannya Tan Hong sesaat itu. Mereka berada dekat tapi mereka seperti terpisah jauh satu dari lain. Tan Hong seperti merasakan bahwa jantung ayahnya berdenyut keras, berdenyut dengan tak dapat diartikan maksudnya. Karena ini, pikirannya pun menjadi kacau. Sekonyong-konyong di antara kelompok pohon di depan mereka, satu bayangan orang tampak berkelebat, berbareng dengan itu terdengar bentakannya Tantai Miming, siapa bernyali begini besar berani menyusup masuk ke dalam siang hu. Bentakan itu disusul dengan serangan sebelah tangan, lalu menyusul satu suara berisik dari rubuhnya sebuah pohon kembang, disusul pula dengan lompat keluarnya satu orang mengenakan pakaian warna abu-abu. Tantai Miming sendiri terlihat terhuyung beberapa tindak, baharu dapat ia pertahankan tubuhnya. Tan Hong kaget sekali. Siapa orang itu yang demikian koseng sanggup membuat Tantai Miming terhuyung? Mendadak ia dengar tertawa yang nyaring diiringi pertanyaan, ah, Tan Hong, kau telah kembali? Baharu sekarang Tan Hong melihat tegas, orang itu adalah toa supaya-nya, tenggak. Maka itu, ia jadi girang luar biasa. Ia lantas memberi hormat pada paman gurunya yang paling tua itu, siapa ia segera ajar kenal dengan ayahnya. Mari kita duduk di dalam, kemudian ia mengajak. Demikianlah mereka pergi ke ruang tamu. Tenggak irup air teh yang disuguhkan, terus ia tertawa. Tan Tai Chiang Kun, kepandayan tiat pria PMU telah menjadi terlebih liahai daripada dulu-dulu ia memuji. Tan Tai Miming pun tertawa. Dan Tai Lek Kim Kong Chiu Daimut pun sukar sekali untuk dilayani ia balik memuji. Chong Chiu mengaturkan terima kasih pada tetamunya yang tidak diundang itu. Anakku telah dapat perlindunganmu, aku sangat berterima kasih, kata ia pada paman guru putranya itu. Dan aku pun bersyukur kepada kau yang selama sepuluh tahun sudah melindungi Sute Eku. Tenggak pun berkata, ia maksudkan Tian Hoa. Kemudian, sambil tertawa pula, ia menambahkan. Sinsiang, baharu sekarang aku tahu hatimu. Nyata tidaklah salah apa yang dikatakan Sute Eku itu. Aku merasa bersyukur yang aku tidak sampai berlaku sembrono. Tan Hang pun dengan diam-diam bersyukur juga. Baiknya ia dapat dengar pembicaraan ayahku barusan, katanya di dalam hati. Kalau dia sebagai Chia Sute E, entah apa yang akan terjadi. Apakah Sute E telah ketemu guruku? Ia terus tanya toa Sute E itu. Ya, telah aku ketemu padanya, sahut tenggak. Chia Sian Seng sudah pergi untuk banyak hari, Chong Chiu turut bicara. Mulanya aku tidak tahu apa yang dia niat lakukan, aku berkhawatir. Dia telah kembali, mengapa dia tidak turut bersama datang kemari? Tenggak irup pula tehnya, ia tidak lantas menjawab. Pahlawan-pahlawannya Ya Sian sudah dibubarkan, meski demikian sukar dijamin bahwa ia tidak akan mengiring orang lagi untuk mematamatai kita, berkata Tantai Miming. Nanti aku pergi ke depan untuk melihat-lihat. Tan Hang tertawa atas kepergiannya jenderal itu. Tantai Chiang Kun telah memikir terlalu banyak, katanya. Dia khawatir di antara kita mungkin hendak membicarakan sesuatu yang tak dapat dilakukan di depannya, maka itu ia berlalu. Ia benar, tenggak bilang. Apa yang hendak aku bicarakan justru adalah urusan gurunya. Gurunya Tantai Miming ialah siang keantian ya, justru adalah lawan dari Hian Ki Itsu. Maka mendengar Sute E ini, Tan Hang menjadi haran. Apa tanyanya bukankah siang keantian ya si kepala iblis tua itu sudah lama mengumpetkan diri? Mungkinkah sekarang dia muncul pula? Dia tidak keluar dari gunungnya akan tetapi kita hendak pergi mengunjungi padanya, kata Tenggak. Bagaimana sebenarnya Sute E tanya pula Tan Hang, heran. Tak tahu bagaimana jalannya, iblis kepala yang tua itu telah mendengar yang kami beberapa saudara telah datangi negara. Wat Zu ini, Tenggak beri keterangan, dan ia segera kirim orang untuk memberitahukan kami supaya kami pergi ke gunungnya untuk menghadap padanya. Apakah maksudnya Tan Hang tanya pula? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia hendak uji kepandayan kami. Dia adalah satu loo Ciam Pue, dia telah berikan titahnya, tidak dapat kami tidak turut titahnya itu. Apakah Tan Tai Chiang Kun tidak ketahui urusan ini? Tan Hang tanya. Ia jadi berpikir keras. Jikalau dia tidak mengatakan apa-apa, jangan kau timbulkan urusan ini kepadanya, Tenggak pesan. Ia tidak jawab keponakan murid itu, ia bicara secara sungguh-sungguh. Di dalam kalangan kaum rimba persilatan ada aturan yang harus dihormati, yaitu jikalau pada kedua pihak kaum tertua ada perselisihan, maka murid-murid mereka itu meskipun mereka bersahabat satu pada lain, harus si murid saling menjauhkan diri. Tan Hang tahu aturan itu, ia sebenarnya kurang memperhatikannya, tetapi sebab ia lihat supe ini berbicara demikian rupa terpaksa ia tidak berani banyak omong. Tenggak melanjutkan kata-katanya, begitulah pada kira-kira 30 tahun yang lalu, guru kami bersama siang keantian ia itu telah melakukan pertempuran di atas gunung Ngobiesan, sampai tiga hari tiga malam lamanya, mereka tidak menang dan tidak kalah. Pertempuran itu telah disudahi dengan mereka saling berjanji, bahwa lagi 30 tahun kemudian mereka bertemu pula. Tidak lama sehabisnya itu, keduanya menjauhkan diri dari muka umum, mereka menyembunyikan diri, yang satu di Tionggoan, yang lain di tapal batas Mongolia. Sejak itu, keduanya tidak pernah berhubungan lagi satu sama lain. Aku telah anggap urusan akan sudah habis sampai di situ. Tak disangkanya pada tahun ini di permulaan musim semi, aku dengar romongannya seorang sahabat kaum rimba persilatan, bahwa katanya siang keantian ia hendak mewujudkan janji dahulu hari itu. Oleh karena ini, lekas-lekas aku berangkat untuk menyampaikan kabar kepada sucowmu. Sucowmu itu tidak mengatakan, suka atau tidak ia menyambut siang keantian ia itu, ia hanya titahkan kami pergi terlebih dahulu ke Watshu. Sampai sekarang ini aku tetap belum tahu sucowmu itu hendak datang atau tidak. Turut apa yang aku dengar dari Suhu, berkata Tan Hong, jurus silat pedang siang kiam hapek ciptaan Suhu adalah diperuntukkan melawan iblis tua itu. Mungkin, karena itulah sucow tidak niat turun tangan sendiri. Tentang liahainya siang kiam hapek itu belum pernah aku saksikan, kata Tenggak. Sam Sute dan Sumoai memang cerdas sekali, mereka jauh lebih menang daripada aku, akan tetapi jikalau mereka hendak diajukan untuk melayani iblis tua itu, rasanya bedanya masih terlalu jauh. Tan Hong tahu liahainya siang kiam hapek, tak percaya ia akan kata-katanya paman guru yang tertua itu, akan tetapi terhadap Toa Suk. Tenggak ini ia tidak berani sembarang omong, ia juga tidak hendak pertontonkan ilmu silat pedang gabungan itu, maka ia membungkam. Eh, Tan Hong, mana sahabatmu yang muda tiba-tiba tenggak tanya. Baharu sekarang ia ingat In Lui. Hatinya Tan Hong bercekat. Tentang In Lui, ia belum ngomong kepada ayahnya, ia anggap belum tiba saatnya, tapi sekarang Toa Suk. Tenggak itu menimbulkannya, hatinya menjadi kebat-kebit. Lekas-lekas ia mengedipkan metu kepada paman guru itu. Apakah kau tidak memikiri dia tanya pula Toa Suk. Tenggak itu, dia agaknya tak mengerti tanda kedipan metu dari keponakan murid itu. Anak Hong, berkata Chong Chiu, setelah ia dengar perkataannya tenggak itu, kau datang bersama sahabatmu itu, ajaklah dia menemui aku. Ia ada urusan, ayah, dia telah pergi terlebih dahulu, Tan Hong terpaksa mendusta. Bukankah dia hendak pergi ke lembah selatan dari gunung Tangkula untuk cari ibunya tanya lagi tenggak. Dengan dia, paman guru ini maksudkan dia wanita. Kembali Tan Hong bercekat. Ha, Toa Suk.e ini katanya dalam hati kecilnya. Rupanya Toa Suk.e telah ketemu In Lui, jikalau tidak, tidak nanti ia ketahui In Lui hendak cari ibunya itu. Di samping itu, girang juga Tan Hong, hingga sinar matanya menjadi bercahaya. Ia ada seorang cerdas, tahulah ia bahwa tenggak tentunya campur dalam halnya In Lui pergi mencari ibunya itu. Chong Chiu sementara itu nampaknya heran. Sahabat macam apa dia itu ia tanya. Satu sahabat yang jujur, sahut Tan Hong. Kalau begitu, lain hari mesti kau ajak dia ke rumah kita, kata ayah itu. Baik, ayah, sahut si anak. Di dalam hatinya, ia ada sangat berduka. Bukankah In Lui telah menyatakan tak ingin menemui ayahnya itu? Sampai di situ, tenggak berbicara pula. Si iblis yang koan itu berdiamnya di puncak tertinggi dari gunung Tangkula sebelah utara, demikian katanya. Jikalau dari lembah sebelah selatan, di mana ada bertinggal suku Bang Sangolo, kita pergi ke sebelah utara, lalu mendaki puncak utara yang tinggi itu, perjalanan ada sekira lamanya tiga hari. Tadi Tio Taijin menanyakan halnya Tian Hoa, dia sebenarnya sudah pergi terlebih dahulu ke sana. Kapan siang keantian dia menyuruh supe beramai pergi mengunjungi padanya Tan Hong tanya. Harinya masih belum ditetapkan, sahut tenggak. Sebelumnya cengbeng, Tian Hoa sudah berangkat. Akulah yang menyuruh dia pergi, sebab ia mesti sambangi dulu satu sahabat rimba persilatan. Adalah kehendakku, di saat yang perlu, sahabat itu harus muncul lu untuk menjadi si juru pemisah. Di mana dia supe emu? Aku dengar dia telah tiba juga. Bersama Tian Hoa, aku belum menemui dia. Ji supe ada bersama Cinsam Kai Pitsu Hoan, Tan Hong beritahukan. Dan ia tuturkan kejadian tadi malam. Mendengar itu, tenggak tertawa. Tabatnya Tiawi masih tetap saja asaran seperti dulu-dulu, kata dia. Baiklah, akan aku berdiam di sini beberapa hari, untuk mencari dia, setelah bertemu dengannya, baharu kita bicara pula. Kalau begitu, besok aku mesti berangkat berkata Tan Hong kemudian. Chong Chiu terperanjat. Eh, anak Heng katanya. Kau baharu pulang, bagaimana kau sudah hendak berangkat pula? Inilah perlu, ayah, anak itu jawab. Di sini ada mengenai urusan penting dari buruku, sebagai murid, layak aku berbuat sesuatu untuk Suhu. Kalau Suhu pergi menghadapi bencana, layakkah aku tidak menyusulnya? Chong Chiu berdiam. Ia dapat membenarkan perkataan anaknya ini. Bukankah Tan Hong telah dididik sempurna oleh Tian Hoa, gurunya itu? Maka tak dapat ia mencegahnya. Mana kudamu, Tiaw Yasai cuma kemudian niat tanya. Kuda itu dibawa oleh sahabatku yang disebutkan tadi, Sahut. Tan Hong. Ah, Chong Chiu berseru perlahan. Di dalam hatinya, ia kata, pasti persahabatannya anak ini dengan sahabatnya itu bukan persahabatan biasa saja, oleh karena ini semakin keraslah niatnya untuk bertemu dengan orang yang dimaksud itu. Keesokan paginya, Tan Hong pamitan dari ayahnya, juga kepada tenggak, Toa Supe itu. Mari aku antar kau keluar, berkata Chong Chiu, yang terus pegang tangan anaknya. Mereka berjalan dengan perlahan-lahan. Tantai Miming ada bersama, ia menemani tenggak. Berdua mereka telah mendahului tiba di pintu depan. Ayah, kau masuklah, Tan Hong minta. Ayah masih harus pergi ke istana. Surat perletakan jabatan telah aku tulis selesai tadi malam, karena nyata usah aku kesusuh, sahut seng ayah. Sejak sekarang ini, dengan tidak memangku pangkat, aku jadi merdeka. Aku hanya harapkan kau lekas kembali. Jangan ayah pikirkan aku. Bersama-sama suhu pasti aku akan kembali. Hanya aku khawatir, setelah kembali, kamu nanti pergi pula, menyatakan pula ayah itu akan kesangsiannya. Kalau nanti kau pulang, mungkin utusan kerajaan Beng pun telah tiba. Kenapa ayah tidak hendak bersama-sama pulang ke Tionggoan? Tan Hong tanya pula. Ia mengulangi. Semalam telah kita bicarakan urusan itu, maka sekarang tak usah banyak dibicarakan pula kata ayah itu, ringkas. Tan Hong menurut, tetapi tiba-tiba ia tanyakan lainnya hal. Ayah, demikian katanya, apakah ayah masih ingat In Cheng, itu utusan kerajaan Beng yang dahulu hari? Chong Chiu melengap. Tan Hong rasakan telapak tangan ayahnya basah tiba-tiba dengan keringat, tangan itu gemetar. Selang sesaat baharulah Chong Chiu seperti sadar, terus ia menghela nafas. Ya, sudah 30 tahun, katanya, seperti kepada dirinya sendiri. Urusan dari 30 tahun seperti terbayang di depan mata. Utusan ini itu adalah satu laki-laki yang seumurku baharu pernah menemuinya. Bagaimana aku tidak ingat kepadanya? Kalau tidak salah, sejak dia pulang ke negerinya, 10 tahun sudah berselang. Hanya nasibnya harus disayangkan, Tan Hong tambahkan. Dia pulang ke negerinya, baru saja dia tiba di pintu negeri, dia sudah dianiaya hingga binasa oleh Hong Chin yang telah menggunakan firman palsu. Chong Chiu agaknya terkejut. Kejadian itu pernah aku mendengarnya, ia bilang. Ah, itulah disebabkan kesalahanku. Ketika itu aku masih bersemangat muda, aku sangat benci Raja Beng, karenanya, aku benci juga semua orang yang bersetia kepada kerajaan Beng itu. Karena itu juga maka In Cheng telah aku kirim ke tepi telaga yang seperti berlangitkan es dan berbumikan salju, hingga lamanya 20 tahun dia mesti mengembala kuda. Selama 20 tahun dia minum es dan mengemuk salju, toh selama itu tetap dia bersetia kepada kaisar dari keluarga Chu itu. Dia adalah musuhku tetapi aku sangat kagum terhadapnya. Selama tahun-tahun yang belakangan ini, apabila aku ingat padanya, aku jadi bersusah hati. Inilah kesalahanku, ya kedosaanku yang pertama-tama selama hidupku. Aku harap utusan kerajaan Beng yang akan datang itu nanti ada sebagai In Cheng jantannya. Ayah tahu tidak, kata Tan Hang pula, kabarnya In Cheng itu ada punya dua cucu, yang satu pria, yang lain wanita, keduanya usianya tak berjauhan dengan usiaku. Benarkah itu tanya Chong Chiu? Aku harap yang aku bisa dapat bertemu dengan mereka itu. Ayah, umpama ada sesuatu yang mereka hendak mohon darimu, sudikah kau menerimanya Tan Hang berkata pula. Kau adalah mustikaku, sahut orang tua itu, kalau untuk mereka itu, meski aku kehilangan kau, aku ikhlas sekali tiba-tiba ia menghela nafas. Ia menambahkan, jikalau mereka itu masih hidup dan telah menjadi dewasa, pasti sekali mereka ketahui peristiwa engkongnya itu, pasti sekali mereka akan pandang aku sebagai musuhnya. Oleh karena itu, kera bagaimana mereka hendak meminta sesuatu dari aku? Lega hatinya Tan Hang akan dengar kata-kata ayahnya ini. Ia tahu, itulah kata-kata yang keluar dari hati yang putih murni. Bagaimana caranya maka kau ketahui tentang dua anak itu? Kemudian Chong Chiu tanya pula. Sebenarnya ingin Tan Hang tuturkan pergaulannya dengan In Lui, atau mendadak ia pikir? Baiklah ia bersabar dulu. Aku dapat mendengar pembicaraan di antara sahabat-sahabat kaum Kang Ngau, demikian ia jawab. Kabarnya mereka itu sudah ikuti satu guru silat yang terkenal dari siapa mereka telah pelajari kepandayan. Cucu lelaki dari In Cheng itu mungkin bekerja pada pemerintah. Kalau benar begitu, senang hatiku, berkata Chong Chiu. Aku harap saja, utusan Beng yang akan dikirim kemari itu adalah cucunya In Cheng itu. Tan Hang lihat ayahnya benar-benar bergembira. Sementara itu, mereka sudah sampai di samping pintu. Ayah baik-baiklah di rumah, Tan Hang bilang. Lalu, bersama Tenggak ia keluar dari pintu belakang. Chong Chiu senderkan tubuh di pintu, ia masih mengawasi, sinar matanya suram. Sungguh Sute Etian Hoa sabar dan jauh pandangannya, berkata Tenggak. Sekarang mengertilah aku kenapa dia sudi tinggal di rumahmu sampai sepuluh tahun? Oleh karena ayahmu suka membantu Tionggoan, nampaknya Yasian tidak akan mampu terbitkan sesuatu gelombang. Atas ucapannya Sute Etian itu, Tan Hang hanya angguk-anggukan kepala. Sekarang kita menuju ke mana ia tanya. Tentu saja ke peklosan sahut paman guru itu. Adik kecilmu tengah memikirkanmu. Oh, jadinya Sute Etian adalah yang menitahkan dia pergi ke peklosan. Di atas peklosan itu ada satu sahabatku, jawab Tenggak. Inlui tinggal di rumah penginapan, itulah tidak sempurna, maka itu aku suruh dia pergi menumpang di rumah sahabatku itu. Keduanya berjalan dengan cepat, maka tidak lama sampailah mereka di kaki gunung peklosan itu. Hawa ada sangat dingin, daun-daun kuning seperti mengampari bukit itu. Tan Hang sangat bergembira, pemandangan itu baginya adalah seperti pemandangan di musim semi. Di tengah gunung ada sebuah rumah, temboknya dari tanah liat. Kelihatan rumah itu terawat baik. Di pintu depan, sambil menyender, ada satu nona. Dialah Inlui. Adik kecil. Adik kecil Tan Hang segera memanggil. Adik kecil, aku sudah kembali. Inlui menyahuti dengan tawar, ia nampaknya lesu. Tenggak lihat sikap orang itu, ia mengjeleng kepala, ia kata dengan perlahan, kamu berdua adalah sepasang musuh. Telah aku bicara dengan ayah perihal peristiwa dulu-dulu, ia sangat menyesal, kata Tan Hang. Ia ingin beritahukan Inlui perihal ayahnya mengharap sangat bertemu dengan dia dan kakaknya, tapi Inlui dengan dingin mengatakannya lebih dahulu, aku pun menyesal. Menyesal. Apa yang kasesahnya? Kakekku dahulu mengembala kambing, jawab si nona. Kalau nanti aku bersama kau pergi melihat ibuku, tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tan Hang menghela nafas. Pantas kalau Inlui menyesal untuk ibunya itu, ibu yang telah terlunta, sangat menderita. Mengawasi sepasang anak muda itu, tenggak tertawa. Kamu anak-anak muda, kamu bertemu untuk saling menghela. Napas, kamu membuatnya aku si tua bangka jadi sangat tidak mengerti katanya, jenaka. Kalau ada omongan, mari masuk ke dalam, di sana kita membicarakannya. Masih Tan Hang menghela nafas. Untukku, walaupun harus menginjak api, akan aku turut kau mencari ibumu itu, ia kata pada Inlui. Kalau nanti kita sudah bertemu, apa juga kata ibumu, bagaimanapun ia tegur aku, akan aku terima saja. Tiba-tiba saja Inlui tertawa geli. Untuk apa ibuku tegur kau? Tanya dia. Ibuku itu, seumurnya belum pernah menegur orang. Satu kali si nona tertawa, maka seng awan gelap seperti juga lantas tersapu sinarnya batara surya. Maka dengan hati legat, mereka masuk ke dalam rumah. Sahabatnya tenggak itu adalah seorang ahli silat suku bangsa. Hui yang tinggal di Mongolia ini, seorang yang ramah tamah sekali. Begitu ia sambut tetamunya, lantas ia pergi ke belakang, untuk mencuci dan mengsesel dagingnya seekor kambing hutan yang kemarinnya ia dapat dari memuru, untuk dimatangi, dengan apa ia jamu tetamunya itu. Tak lupa ia menyediakan araknya. Sam Supae dan Suhu telah lewat di sini kemarin, kata Inlui selagi mereka duduk bersama. Tentang itu telah aku beritahukan Tan Hong, kata tenggak. Sekarang aku masih hendak berdiam beberapa hari di sini, untuk cari Jia Supae-mu serta Pitu Hoan, setelah menemukan mereka baharu aku akan langsung ke puncak selatan dari Gunung Tangkula, untuk menghadiri pertemuan. Kau, Inlui, setelah kau dapat cari ibumu, harus kau lekas bersama Tan Hong menyusul ke sana. Mungkin sekali kita, orang-orang tua dan muda dari dua tingkat turunan, akan bersama-sama menempur iblis tua bangka itu. Apakah benar si tua bangka iblis itu ada demikian Li Hai Inlui tanya. Sekalipun kita kepung padanya, aku sanksikan kemenangan ada di pihak kita sahut tenggak. Kalau begitu, bukankah dia jadi ada terlebih Li Hai daripada si wanita tua dari hutan bambu tanya pula si Nona? Tenggak heran, ia melengak. Wanita tua siapakah yang kau maksudkan itu ia menegaskan. Inlui pun segera ingat perkataannya Tian Hoa bahwa kecuali cuma Toa Supae ini yang ketahui hal ihwanya si wanita tua, maka itu ia lantas menjelaskannya. Dia adalah seorang tua yang tak sudi memberitahukan si dan namanya, demikian penyahutannya. Dia pandai menggunai senjata rahasia yang berupa daun bambu. Toa Supae, tahukah siapa dia itu? Nona ini lalu menjelaskan pertemuan di hutan bambu itu. Ah, aku tidak sangka lo Ociampo E itu masih ada di dalam dunia ini berkata si Paman Guru setelah ia dengar semua. Nyata dia masih tak melupai segala kejadian dahulu hari itu. Oleh karena dia muncul, di belakang hari mungkin dia campur tangan, dan itu artinya urusan bisa menjadi bertambah sulit. Sebenarnya siapakah dia In Lui tanya pula. Dia itu bersama suco wingu serta si tua bangka iblis ada punya suatu urusan, hanya kita yang menjadi anak muda, tak tepat untuk kita membicarakan urusan mereka itu. Di belakang hari kau akan ketahui sendiri. Demikian jawaban tenggak. In Lui tidak berani mendesak untuk menanyakannya terlebih jauh. Tentu saja, sendirinya ia jadi masgul. Sehabis bersantap, Seng waktu sudah tengah hari. Keras sekali niatnya In Lui untuk mencari ibunya, maka ia desak Tan Hang untuk segera berangkat. Karena itu, sebentar kemudian keduanya sudah pamitan dari tuan rumah serta toa supaya mereka, untuk berangkat terlebih dahulu. Sudah sekian lama Chiao Ya Sai cuma dibawa In Lui ke gunung Tangkula ini, dan sekarang kuda itu melihat Tan Hang, lantas saja ia angkat kepalanya dan meringkik keras dan panjang. Tan Hang usap-usap lehernya binatang tunggangannya itu. Sekarang aku membutuhkan kau pula katanya sambil tertawa. Kedua pemuda-pemudi naik atas masing-masing kudanya. Lantas mereka mulai dengan perjalanannya. Orang berada di dalam musim dingin yang dekat berakhir, mereka pun membuat perjalanan ke utara, maka itu, mereka menghadapi angin utara yang hebat. Jalan penuh dengan salju, hingga jagat menjadi putih antaronya. Di tengah jalan juga sedikit sekali orang yang berlalu lintas. Namun dalam keadaan seperti itu, Tan Hang melakukan perjalanannya dengan hati terbuka, di atas kudanya ia mainkan cambuknya, dengan nada tinggi ia perdengarkan suaranya, cuma terdengar denyutan dua hati, yang putih bagaikan salju, yang tak sedikit jua dibiarkan dikotori debu. Hai, si Ucai Tolol berkatakan Lui sambil bersenyum. Kau menyebut-nyebut salju, kalau sebentar seng angin membawa datang salju itu, baharulah kau tahu rasanya hawa dingin. Nanti kasukar berjalan. Tan Hang bersenyum, ia tidak sahutin ona itu. Manjur mulutnya in Lui, belum lama atas seng angin mulai meniup-niup, membawa benda halus yang dingin rasanya itu. Beterbanganlah bunga salju, yang terbawa angin yang meniupnya lantas menjadi menderu-deru. Tan Hang tidak hiraukan gengguan salju itu, ia larikan kudanya yang diikuti in Lui. Maka itu, basah kuyut tangan baju mereka, penuh saljulah pelana mereka. Benar-benar Tan Hang tidak takut hawa dingin, ia pentang bajunya menyambut hawa yang dingin itu dengan dadanya. Ia buat mencambuknya, berulang kali ia berseru kegembiraan. Ia baharu berhenti ketika ia dengar suara nona kawannya, Eh, kau dengar demikian in Lui, yang rendengkan kuda mereka. Kau dengar? Itu suara angin atau suara siulan? Tan Hang segera pasang kupinya. Segera ia menjadi keheranan. Itulah suara siulan yang bercampuran suara angin. Katanya. Kemudian. Eh, ada juga suara kaki kuda yang berlari-lari seperti saling kejar. Orang yang bersiul itu mestinya orang yang liahai. Ilmu dalamnya. Mari kita lihat. Dan ia segera kaburkan kudanya. In Lui mengikuti di belakangnya. Lari belum lama, jauh di depan mereka, di antara tanah datar bersalju, mereka tampak dua orang tengah bertarung seru, keduanya bertubuh besar. Di samping mereka, di pinggiran, ada tiga ekor kuda yang bagus, penunggangannya adalah dua wanita serta seorang pria yang tubuhnya besar dan kekar juga. Rasanya mereka adalah orang-orang yang kukenal, kata Tan Hong, yang terus bedal kudanya. Maka di lain saat, tibalah mereka di tempat pertempuran itu, hingga ia melihat dengan tegas, benarlah terkaannya. Mereka adalah orang-orang yang dikenal olehnya, ialah Hek Perk Moko dengan istri-istrinya bangsa Iran. Dan yang sedang berkelahi itu adalah Hek Moko. Hanya, untuk keheranannya, ia kenali juga lawannya Hek Moko itu, yang bukan lain daripada Kong Tiau Hei, bekas congkan dari istana Kaisar Beng, dari Kaisar Kietin. Kong Tiau Hei itu dandan sebagai seorang Mongolia, akan tetapi sekarang bajunya telah compang camping, Romanya pun sudah tidak keruan macam, dia nampak lebih peruk. Dia memang kalah tenaga dari Hek Moko, maka itu setibanya Tan Hong belum lama, ia telah kena dibikin terjungkal oleh lawannya. Tan Hong pun heran, kenapa mereka itu berkelahi. Pengah keheranannya itu ia lihat Kong Tiau Hei, setelah berbangkit bangun telah menghunus sebatang golok, yang dinamakan golok kuda, Mato'o, dengan bengisnya ia membacok musuhnya. Hai, begal jahat, kau berani turun tangan terhadap datemu demikian bekas congkoan itu perdengarkan suaranya yang keras. Bagaimana kau berani curi barangku? Lekas kau kembalikan barangku, perkara ini aku akan bikin habis. Hek Moko tapinya tidak takut, dia malah tertawa gelak-gelak. Dengan sebat dia keluarkan senjatanya, Ruyung Lek Giok Tung, dengan itu ia menangkis. Terang demikian satu suaranya ring, lelatu api pun berhamburan. Dan goloknya Tiau Hei Kentop. Belum pernah aku ketemu Dato'o Hei Moko kata sambil tertawa pula. Kau bicaralah dengan aku secara baik-baik, kita mungkin masih dapat berdamai. Jikalau kau tetap hendak berlagak koson, hektometer-hektometer, kau lihatlah. Kau dapat bacok aku mampus atau Ruyungku akan mengempelang remuk paha anjingmu. Hek Moko bergurau tetapi ia pun berkelahi dengan hebat, sebab Tiau Hei serang ia bertubi-tubi, hal mana menandakan bekas congkoan ini gusar bukan main. Tan Hang kembali menjadi haran. Hek Pek Moko adalah saudagar-saudagar besar, tak sudi mereka bekerja kecil, maka anehlah kenapa mereka mau curi barangnya Kong Tiau Hei. Masih ada lagi satu keanehan, yaitu meski Hei Moko bertempur hebat, nampaknya tadi ia tidak niat menurunkan tangan jahat terhadap lawannya itu. Ini disebabkan Tiau Hei bukanlah satu tandingan yang tepat. Tan Hang lantas berpikir, Kong Tiau Hei ini memang satu manusia rendah, meski demikian ia pernah aku kenal. Entah apa sebabnya yang utama maka kedua orang ini jadi berkelahi. Baik aku memisahkannya. Pikiran ini segera diwujudkan. Tan Hang majukan kudanya, untuk menyelak di antara mereka. Justeru itu, Kong Tiau Hei berteriak keras, tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak. Sementara itu Pek Moko, yang sejak tadi menonton saja, telah lihat Tan Hang yang ia kenali, ia menjadi girang luar biasa. Tok aku. Tio Kong Cu datang ia serukan kakaknya. Bagus Tio Kong Cu datang Hei Moko pun berseru. Lalu ia teruskan pada Tiau Hei. Coba kau kasih lihat beberapa mustikamu itu padanya, dia dapat mengenali atau tidak. Mustika apakah itu tanya Tan Hang, yang menjadi tertarik hati. Menampak kedatangannya Tan Hang, Kong Tiau Hei menjadi terkejut, tapi, berbareng ia pun mengharap anak muda itu nanti suka bantu ia. Ia lantas berseru, dua penjahat ini telah curi mustikaku. Tan Hang, tolong kau berikan pertimbanganmu yang adil. Kau ada punya mustika apa tanya Tan Hang, sambil ia lompat turun dari kudanya. Ia jadi semakin tertarik hati, hingga ia ingin sekali ketahui duduknya hal. Sekonyong-konyong, Hei Moko tertawa. Benar, kau ada punya mustika apa katanya dengan keras. Pertanyaannya Tan Hang membuat ia dapat pikiran. Kemarin kau berkeras mengatakan bahwa kau tidak punya mustika apa-apa, kenapa sekarang kau akui mempunyainya? Tiau Hei melengak, tapi ia sadar lekas. Tan Hang, itu memang mustikaku ia berseru. Dari mana kau dapatkan mustika itu Tan Hang tanya pula. Belum sempat bekas congkoan itu memberikan penyahutannya. Pek Moko telah keluarkan satu bungkusan kuning, yang disodorkan kepada si anak muda. Kau lihat, semuanya ada di dalam bungkusan ini dia bilang. Aku sanksikan asal-usulnya beberapa mustika ini. Mungkin Jahanam ini dapat dari curian. Coba kau periksa, Kong Chu, mungkin kau bisa memberikan keterangan kepada kami. Hatinya Tan Hang tergerak. Pernah ia lihat bungkusan kuning itu. Ia lantas saja ingat. Selama peperangan di Towa Bokpo, selagi tentera Beng dikurung musuh, Kong Tiau Hei melarikan diri. Tiau Hei menumpang bermalam di rumah seorang tani. Di situ dia ketemu Tan Hang dan In Lui. Ketika itu Tiau Hei menggendol bungkusan kuning itu di berbokongnya, bungkusan itu berisi uang goampo emas. Pernah Tan Hang lemparkan bungkusan itu, tapi Tiau Hei memungutnya, terus dibawa kabur. Maka berpikirlah Tan Hang, mustahil Hek Pek Moko kepincuk beberapa potong goampo itu. Karena ini, ia lantas buka bungkusan itu, atau segera matanya menjadi silau. Di dalam bungkusan itu, kecuali belasan potong goampo emas, ada lagi beberapa barang berharga lainnya. Ialah petgiok San Hu, yang sangat bercahaya, yang tak ada cacatnya. Batu itu jauh terlebih bagus daripada San Hu yang In Lui berikan kepada Tio Cui Hang sebagai pesalin. Yang satu lagi adalah sebatang tusuk konde dengan dua batu permata yang dinamakan matuk kucing yang emasnya berukirkan empat huruf haukim hong hou, artinya permaisuri haukim, yang lainnya lagi adalah sebuah permata singa-singaan, yang terbungkus kertas. Tapi yang paling berharga adalah sebuah cap terbuat dari batu kemala, yang berukirkan enam huruf cengtong hang te e cien, atau artinya cap kaisar cengtong, itulah cap yang hanya sebawahan sedikit dari giyok si ye, cap kerajaan. Lagi beberapa yang lainnya adalah barang kuno dari jaman siang serta seren ceng rantai mutiara, yang harganya tak ternilai, sebab semua itu adalah permata-permata dari dalam istana. Mau atau tidak, Tan Hang menjadi tertawa-tawar. Dari mana kau dapatkan semua ini akhirnya ia tanya bekas congkoan itu. Semua itu adalah hadiah bertahun-tahun dari seri baginda terhadapku, sahut Tiao Hei. Ya, sampai pun cap pribadi kaisar dan tusuk konde permaisuri juga dihadiahkan padamu katanya si anak muda, yang tertawa mengejek. Sekarang telah ia dapat menduga, ketika Kong Tiao Hei kabur dari Towa Bokpo, dia tentunya kabur sambil curi barang-barang berharga dari kaisar, berikut cap pribadi raja itu serta tusuk konde permaisuri yang dikasihkan kepada kaisar selaku tanda mata. Rupanya, di waktu dia ketemu si anak muda di rumah si orang tani, cap dan tusuk konde itu belum berani ia bungkus jadi satu dalam bungkusan uang, karenanya Tan Hang tidak lihat itu. Terkaan Tan Hang ini tidak keliru. Tapi Tiao Hei bukan mencuri untuk mendapatkan uang saja, ia pun ada kandung satu maksud lain. Tiao Hei duga Tionggoan pasti bakal dirampas bangsa Watzu, bahwa negara tentu akan jadi kalut, maka dia memikir untuk mencuri semua permata itu, supaya dia bisa lari dan umpetkan diri, untuk hidup sebagai hartawan. Nyata sangkaannya negara akan musnah itu meleset adanya. Yasian kalah dan mundur dan raja. Baharu telah dinobatkan. Karena ini, hatinya jadi ciut. Justeru itu, kedua paman gurunya, yaitu Tiap Piee Kim Wan dan Ho Asam Kiam dapat ditakluki Tio Tan Hang, mereka bekerja kepada Ie Kiam, dia menjadi terlebih khawatir pula. Dia takut nanti kedua paman guru cari padanya, dia bisa dipersalahkan merat dari medan perang. Kekuatiran yang lain adalah kalau-kalau raja yang baru nanti tarik panjang mustika-mustika Kaisar Cheng Tong yang dia curi itu. Maka, nekatlah dia. Dia kabur ke Mongolia. Dia bercita-cita membeli tanah di Mongolia, untuk membangun suatu usaha peternakan, untuk hidup mewah dan aman. Tentu saja sulit untuk dia mengeluarkan cap pribadi raja dan tusuk konde permaisuri, maka dia memikir hendak menghadiahkannya kepada Yasian, supaya Yasian suka berikan dia suatu pangkat. Banyak macam cita-citanya itu yang belum dapat dia wujudkan, maka dia berada dalam keraguan-keraguan. Malang baginya, di tengah jalan dia berpapasan dengan Hekpek Moko, dua saudara saudagar yang matanya sangat lihai, yang telah berpengalaman selama beberapa puluh tahun. Dua saudara Moko itu menjadi curiga. Mulanya mereka niat membeli permata itu tetapi Tiohe menyangkal keras bahwa dia mempunyai barang permata. Hekpek Moko penasaran dan mendongkol, maka malamnya mereka satroni bekas congkoan itu dan curi bungkusannya. Tiohe kelabakan, tapi dia pun lihai, dia menduga jelek pada Hekpek Moko, yang dia terus cari, hingga kesudahannya kedua pihak ketemu di tengah jalan itu dan jadi bertempur. Bungkam Tiohe ditegur Tan Hong, kecewa kau menjadi Taiwe econgkan satu, Tan Hong tegur. Raja peperlakukan baik padamu, di saat raja dalam bahaya terkurung musuh, bukannya kau memela mati-matian, kau justru meninggalkannya lari sambil curi juga barang-barang berharganya. Kedosaanmu karena kabur saja, bahagianmu adalah bahagian mati, itu ditambah pula dengan pencurian. Hek Moko menjadi tertawa bergelak-gelak. Benar-benar kau perolehnya dari mencuri dia berkata, dia mengejek. Oh, kau kiranya juga satu Taiwe econgkan satu. Baik, mari rasai ruyungku ini. Kata-kata itu ditutup dengan satu serangan. Dengan terpaksa Kong Tiohe melakukan perlawanan pula. Tian Mo Tung Hoat dari Hek Moko Liahai sekali, dan sekarang ia menyerang dengan sungguh-sungguh, tidak separuh memain seperti tadi, maka itu, baharu lima jurus, Tiohe sudah kewalahan, walaupun dia telah keluarkan antara kepandainya. Tepat pada jurus ke-enam, goloknya bekas congkoan itu kena disampok terlepas dan terpental, menyusul mana, Lek Giok Tung turun terus untuk meminta jiwa. Tan Hang terkejut, hatinya tak tega. Ampuni dia ia berseru. Rusakan saja ilmu silatnya. Ruyungnya Hek Moko turun terus, tepat mengenai pundaknya Tiohe meskipun dia telah mencoba mengegus tubuhnya. Dia menjerit keras dan rubuh, tulang pria-painya telah patah remuk, habis musnahlah kepandainya Kim Cheong Tio, ilmu kebal itu, turut musnah juga semua kepandain silatnya, hingga selanjutnya dia jadi seorang biasa yang bercacat. Jin Wee Chaisu, Nia Wee Sip Bong, itulah bagianmu Tan Hang berkata. Hari ini kau tidak sampai binasa, inilah untungmu. Maka selanjutnya baiklah kau mencoba untuk menjadi orang baik-baik. Tiohe merasakan tepatnya teguran Tan Hang itu. Memang, Jin Wee Chaisu, Nia Wee Sip Bong sama dengan manusia mati karena harta, burung mampus sebab makan. Maka dengan paksakan melawan rasa sakitnya, ia bangun berdiri untuk terus lari terbirik-birik. Dari seorang berharta besar, ia menjadi seorang rudin dan bercacat juga, untuk hidupnya selanjutnya. Ia manda menjadi kuli di sebuah perusahaan pengembalaan, dimanapun, saking berduka, ia kemudian mati meras. Sekaburnya Kong Tiohe, Hekpek Moko membuat pertemuan dengan Tan Hang. Mereka saling unjuk hormat, lalu kedua pihak sama-sama tertawa riu. Kamu datang dari mana? Kemudian Tan Hang tanya. Kami baharu pulang dari India di mana kami berusaha, baharu kemarin dulu kami tiba di gunung Tangkula, sahut Hek Moko. Bukankah itu wilayahnya suku bangsa Ngolo? kata Tan Hang, yang tiba-tiba ingat sesuatu. Apakah kau bertemu kepala suku Ngolo itu? Pek Moko tertawa. Kami adalah kaum saudagar, tak sempat kami menghadap kepala suku itu, dia menyahuti. Ada juga lain rombongan orang besar yang pergi berkunjung kepada kepala suku bangsa itu. Selama beberapa hari ini, dia sedang sangat repot. Siapakah yang mengunjungi kepala suku itu? Tan Hang tanya. Kabarnya utusannya Yasian. Oh seru anak muda itu, tertahan. Utusannya Yasian? Kabarnya Yasian hendak beli suku itu, untuk diajak sama-sama menentang pangeran Atzu, kata Pek Moko. Aku dengar hal ini di tengah jalan, dari satu sahabat. Nampaknya di dalam negeri Watzu bakal terbit kekalutan. Kawanku khawatir terhalang perjalanannya, mereka siap sedia untuk pergi ke selatan. Eh, ya, ayahmu adalah menteri muda dari Watzu, apakah kau tidak dengar kabar halnya Yasian itu? Aku dapat dengar, hanya sedikit. Tan Hang jawab. Lalu mendadak ia ingat sesuatu. Maka terus ia berkata kepada dua saudara itu, maukah kau kasihkan dua rupa barang itu padaku, yaitu cat pribadi kaisar dan tusuk kondinya permaisuri. Ayahku ada punya milik di ibu kota Watzu, biarlah aku tukar itu dengan dua rupa barang ini, He Moko tertawa. Oh, tidak, tidak hendak aku jual ia, kata. Dua barang itu, yang satu adalah mustikan negara, yang lain perhiasannya permaisuri. Tan Hang hendak beli itu, untuk nanti dikembalikan kepada kaisar Cheng Tong, tetapi He Moko menolak, ia menjadi tidak gembira. Kembali He Moko tertawa. Barang itu memang tidak hendak aku jual, tetapi suka aku menghadiahkannya kepadamu. Ia berkata pula. Bukankah benda ini kami dapat pungut di tengah jalan? Tidak hanya itu dua barang, juga semua bungkusan ini, semua hendak aku hadiahkan kepadamu. Tan Hang heran. Apa katamu? Dia tanya. Lagi-lagi He Moko tertawa. Apakah di kolong langit ini hanya kau seorang yang diperkenankan untuk berlaku murah hati? Dia tanya. Apakah hanya kau yang boleh mengamal? Dahulu hari kau telah pulangkan barang-barang pendaman yang aku kalah bertaruh denganmu, dari itu, apa artinya beberapa rupa barang ini? Karena barang ini dapat kau pergunakan, kau ambillah semua. Matanya Tan Hang memain, ia tertawa. Baiklah, katanya. Kamu baik hati sekali, Jie Wie, aku tidak sungkan-sungkan lagi. Sekarang aku hendak minta Jie Wie tolong aku dalam satu urusan. Hek Pek Moko biasanya tidak sungkan terhadap siapa juga, tetapi terhadap Tan Hang mereka kagum dan takluk, maka itu, dengan lekas mereka berikan jawabannya. Katakanlah, apakah itu berkata Hek Moko. Walau urusan itu ada sebesar langit, kami berdua saudara sanggup melakukannya. Tan Hang bersenyum. Itulah bukan urusan sebesar langit katanya. Aku cuma hendak minta kamu antarkan sepucuk suratku. Surat itu harus disampaikan sambil lalu. Kepada siapakah surat itu mesti diterimakannya Hek Moko ditanya. Bukankah dalam perjalananmu ini kamu akan melalui wilayah barat dari Atzu Tiwan Tan Hang menegaskan. Memang. Jadi kau hendak kirim surat pada pangeran Atzu Pek Moko pun menegaskan. Benar. Baiklah. Mana suratmu itu? Di tengah jalan itu tidak ada kertas dan alat tulisnya, maka tidak ada lain jalan, Tan Hang ambil sepotong kulit kambing di atas mana ia menulis dengan ujung pedangnya. Setelah selesai, surat istimewa itu ia serahkan pada Hek Moko berikut dua rupa batu permata. Aku minta surat ini berikut dua rupa mustika ini kau serahkan pada Atzu, ia bilang. Hek Moko menyambuti, ia simpan surat dan permata itu. Nah, sampai kita ketemu pula kata dia kemudian, yang bersama adiknya terus pamitan dari si anak muda. Sampai ketemu pula balas Tan Hang. Maka di situ mereka berpisahan. To'ako, kau tulis surat apa itu tanyain lui sesudah mereka berada berdua saja. Sejak tadi ia cuma jadi penonton. Aku mewakilkan Bang Sangolo membuat perserikatan kepada pangeran Atzu, sahut Tan Hang. In Lui heran. Kenapa kau ketahui suku ngolo itu hendak berserikat kepada pangeran Atzu, ia tegaskan. Tan Hang tertawa. Hal itu aku tahu pasti, ia jawab. Memang hal itu telah aku rencanakan. Lagi tiga hari, kau akan ketahui semua. In Lui masih tidak mengerti tetapi ia tidak menanyakan lebih jauh. Ia hanya kasih lari kudanya, berendeng dengan kudanya si anak muda. Kuda mereka bisa lari tiga sampai empat ratus li setiap hari meskipun jalanan bersalju dan licin, angin meniup-niup. Maka itu, tiga hari kemudian, tibalah mereka di selatannya gunung Tangkula. Di sini, selagi memasuki lembah, baharulah mereka jalankan kudanya perlahan-lahan. In Lui umbar matanya. Inilah tempatnya semasa ia kecil. Samar-samar ia masih ingat segala apa. Demikian ia tunjukkan ini dan itu kepada Tan Hang. Di sana di bawah pohon besar itu, aku biasa main petak bersama anak-anak tetanggaku, demikian katanya. Dan di tepinya batu besar itu, suka aku berbahan diri. Akan tetapi sehabisnya kata-kata itu, metu nona ini mengembeng air mata. Ingat masa kecilnya, ia jadi gembira berbareng duka. Segera bakal kau menemui ibumu, untuk apa kau menangis kata Tan Hang? In Lui susuti air matanya. Aku terlalu gembira ia jawab. Bagaimana pendapatmu, baik atau tidak kalau aku ajak kau bersama menemui ibuku? Kenapa tidak baik sahut Tan Hang? Apakah kau khawatir ditertawakan ibumu? Bukan. Aku hanya khawatir ibu ketahui kau adalah musuh keluarga kami. Likat In Lui ketika ia mengatakan itu. Ia pun berduka. Asal kau tidak pandang aku sebagai musuh, ibumu tentu akan anggap aku sebagai keponakannya. In Lui ingat ibunya adalah seorang halus budi pekertinya. Jikalau ia tuturkan jelas tentang Tan Hang, mungkin ibu itu tidak gusar. Bila ibu itu menerima baik, maka tak khawatir ia akan tentangan dari kakaknya. Mengingat ini, ia jadi bersenyum. Kau tertawakan apakah si anak muda tanya. Segera aku akan bertemu ibuku, bagaimana aku tidak bergirang si nona kata. Tapi sejenak saja, lenyap wajah gembiranya. Di detik itu ia ingat ibunya ada di rumah kepala suku, bekerja sebagai bujang, sebagai perawat kuda. Bukankah pekerjaan itu rendah dan hidup ibunya bersengsara? Maka ia jadi berduka dengan tiba-tiba, kedua alisnya mengkerut. Tan Hang mengawasi, ia perlihatkan romen jenaka. Apa artinya sebentar ketawa, sebentar menangis ya. Menggoda. Dari mana datangnya kesusahan hati In Lui terpaksa bersenyum. Kau juga pernah bertingkah laku demikian katanya. Nyatalah makin lama kita jadi makin mirip satu pada lain kata si anak muda. Mukanya In Lui jadi bersemu dadu. Bisa jadi kata dia. Sudahlah, aku tidak hendak tertawa lagi kepadamu. Mari kita lekas pergi menemui kepala suku. Tan Hang tertawa, ia larikan kudanya. Belum sepasang pemuda-pemudi ini tiba di rumah kepala suku. Kepala suku itu telah lebih dahulu terima warta perihal mereka. Inilah disebabkan mereka asing dan kuda mereka pun luar biasa. Hingga dengan sendirinya mereka menarik perhatian penduduk di situ. Demikian setibanya mereka. Sebelum mereka minta pengawal pintu mewartakan kedatangan mereka. Chuan Rumah, ialah kepala suku, sudah memberi titah untuk pimpin mereka masuk. Untuk mengadakan pertemuan. Dengan demikian, mereka jadi tidak usah menunggu lama. Pintu depan dari kepala suku itu telah dipajang. Rupanya ia sedang melayani tetamu Agung. Setelah serahkan kuda mereka, yang mereka minta tolong dijagai. Tan Hang dan In Lui bertindak ke dalam mengikuti pengantarnya. Ialah satu Nana, bujangnya Chuan Rumah. Mereka dibawa ke dalam sebuah kamar di mana terdapat dua perapian untuk menghangati kamar itu. Di atas itu mereka dipersilakan duduk. Adalah kebiasaan penduduk utara. Saban musim dingin, mereka nyalakan api di kolongkeng, semacam lipan atau pembaringan tanah. Umpan apinya tak tentu, ada dari kayu, arang, atau kotoran kuda yang sudah dikeringkan. Sekarang ini ketua kami sedang menyambut tetamu di ruang depan, berkata Nana kemudian. Kamu diminta sukalah duduk menanti dahulu di sini, dia akan menyuruh Cui Chung melayani kamu. Segala apa kamu boleh sampaikan kepada Cui Chung itu. Cui Chung adalah semacam hoatsu atau pendeta, yang di kalangan suku Ngolo ini berkedudukan hanya di bawahan yucang, kepala suku. Maka itu, penyambutan ini adalah penyambutan yang terhormat. Tapi In Lui kecelek akan dengar Chuan Rumah tidak dapat segera menemui mereka. Keras sekali keinginannya untuk cepat-cepat dapat menemui ibunya. Sementara itu ia dengar suara kuda, ialah suara kudanya sendiri dan kuda Tan Hong, ia jadi seperti ngelamun. Apakah kedua kuda itu bukan tengah dipelihara ibuku? Ah, aku ada di dalam kamar hangat dari kepala suku, menjadi tetamu yang dihormati, tetapi ibu tengah menderita, ia justru mesti awati kuda-kudaku dan Tan Hong. Ia jadi sangat masgul, hingga ia duduk diam saja. Tan Hong sebaliknya mengajak si Hana bercakap-cakap. Tetamu macam apa itu yang tengah ketua mulai ya nih dia tanya. Katanya utusan ya sihan, sahut si Nana. Bukankah utusan itu sudah datang lama ya, sudah sejak tujuh hari yang lalu, kenapa baharu sekarang dijamu? Hana itu tidak menjawab, agaknya ia bersangsi. Tan Hong bersenyum, ia rogo keluar sepotong emas. Kau kerja capek di sini, ambillah emas ini untuk kau beli arak, ia kata. Sudah lama Hana itu bekerja pada ketuanya, kalau ia dikasih present, cuma satu atau dua potong perak kecil, hampir belum pernah ia lihat emas potonan, sekarang ia diberi hadiah ini, air mukanya lantas menjadi terang. Ia terima uang itu sambil berulang-ulang mengaturkan terima kasih, kemudian, tanpa ditanya lagi tetamunya, ia beritahu, kabarnya hari ini ketua kami dan utusan ya sihan itu hendak memastikan persekutuan, sekarang dibikin pesta, mungkin persekutuan hendak disahkan dalam sebuah upacara. Tan Hong terkejut. Ah, syukur aku keburu datang katanya dalam hatinya. Juster waktu itu cuicung, wakilnya tuan rumah, belum muncul, anak muda kita ini segera berbangkit. Ha, sungguh kebetulan katanya, tingkah lakunya wajar kami pun adalah pesuruhnya Tai Su Yasian, syukur kami dapat susul utusan itu. Tai Su kami lihat rombongan utusannya lama belum kembali, dia titahkan kami menyusul untuk menanyakan hasilnya, ia rogo lagi sakunya, untuk keluarkan dua potong emas. Tolongkah serahkan ini kepada cuicung, sebagai tanda hormat kami. Kau katakan padanya, tidak usah lagi dialayani kami, besok kami sendiri akan mengunjungi padanya. Hana itu berpikir melihat orang ada demikian, Royal. Mungkin benar mereka ini pesuruhnya Yasian, demikian katanya di dalam hati kecilnya. Kalau tidak, mana bisa mereka begini pemurah hati? Maka ia lantas berkata, kalau begitu akan aku kabarkan ketuaku, untuk minta dia kirim wakilnya untuk ajak kamu masuk ke dalam. Ah, tidak usah, membikin berabeh saja, Tan Hong menjegah. Kami dapat masuk sendiri. Kau baik berdiam di sini untuk tunggui cuicung. Lantas pemuda kita tanya di mana letaknya ruang depan tempat pesta itu, ia minta ditunjukkan jalannya, setelah itu bersama In Lui, yang ia beri tanda, ia keluar dari kamar itu, untuk pergi ke ruang depan. Hana itu tidak berani mencegah, ia terpengaruh oleh pahmas perisenannya. Tan Hong bertindak dengan cepat, In Lui mengikuti. Tidak ada orangnya cuan rumah yang mencegah, karena orang tidak tahu hal mereka yang disangkanya datang atas undangan Seng Majikan. Sebentar kemudian mereka telah sampai di ruang depan di mana lilin dipasang terang-terang. Cuan rumah tengah melayani dua tetamunya minum. Begitu tidak diduga munculnya dua orang itu, ruang lantas menjadi sunyi, semua orang tercengang. Kemudian adalah kedua tetamu, ialah utusannya Yasian, yang berbangkit paling dulu, untuk memberi hormat kepada dua orang ini, yang mereka sangka tetamu-tetamunya cuan rumah. Tan Hong dan In Lui memang. Dan-dan dengan rapi dan pakaian mereka bukan pakaian sembarang. Tan Hong bersenyum, ia bertindak menghampiri tuan rumah. Ia menyerahkan sepucuk surat. Ia tidak tunggu sampai tuan rumah menanyakan apa-apa, ia terus keluarkan juga pekiok san hou serta singa-singaan kemala, yang ia letakkan di atas meja. Semua barang itu adalah barang permata dari istana, sinarnya lantas mencorong di antara cahaya lilin, hingga perhatian semua. Hadirin sangat tertarik kepada benda itu. Cuan rumah pun mengawasi dengan diam saja. Barang-barang tidak berharga ini, berkata Tan Hong sambil bersenyum, majikan ku mohon supaya, biar bagaimana, Yuchang Sukalah menerimanya. Tak berani aku terima hadiah demikian besar dari Taisu, berkata si tuan rumah dengan jawabannya. Ia sudah lantas menduga Yashian. Akan tetapi, setelah ia lihat surat di tangannya, ia terperanjat. Di situ ada tertulis namanya Tiawan Atsu. Ia lantas menjadi bingung. Tan Hong lihat kesangsian orang, ia mendesak. Majikan ku minta ong yang membubungi persekutuan untuk sama-sama menyerang Yashian demikian, ia kata pula, dengan nyaring. Mendengar ini, kagetlah utusannya Yashian itu, mereka menjadi gusar, dengan berbareng keduanya lompat bangun. Kau siapa mereka membentak. Kita adalah rekan sahutan Hong sambil tertawa. Kamu adalah utusannya Yashian dan aku utusannya Atsu. Kau berani rusakan perserikatan kami bentak utusan yang satu dengan sangat menjengkol. Terus ia memandang kepada tuan rumah sambil terus berkata, kami mohon ongnya perintah mebekuk dua orang ini, untuk mereka diserahkan kepada Taisu. Tentu saja kepala suku itu menjadi bersangsi, hingga masih ia berdiam saja. Aku minta ongnya bertindak dengan sudah dipikir terlebih dahulu masak-masak, berkata pula Tan Hong. Di pihak utusannya Yashian itu berlaku bengis, Tan Hong sebaliknya berlaku manis sambil tertawa-tawa. Yashian itu mempunyai sifat harimau atau serigala, maka bila terjadi dia sudah telan Atsu, tak mungkinlah ongnya dapat hidup seorang diri. Hai, Jahanam, kau sangat besarnya limu bentak pula si utusannya Yashian itu. Nyatalah kau sedang memecah, kau menghinap Taisu satu. Ong ya, aku minta lekas kau keluarkan titah menawan mereka ini. Yuchang itu menjadi tidak senang menghadapi kelakuan garang dan kasar dari dua utusannya Yashian itu. Aku tahu bagaimana harus bertindak, tidak usah tuan-tuan capokan hati ia menyahut dengan dingin. Tan Hong tidak pedulikan kegarangan kedua utusan itu, terus ia bawa sikapnya yang sabar. Ia bersenyum pula ketika ia pandang tuan rumah dan berkata lebih jauh, kini memang Yashian kuat dan Atsu lemah, maka itu untuk bantu si kuat untuk menindih si lemah adalah pekerjaan sangat gampang, akan tetapi apakah pernah ongnya memikirnya, yang keras itu sukar melawan yang keras, yang lemah itu gampang untuk menyesuaikan diri. Hatinya Yuchang itu tergerak. Kata-katanya Tan Hong ini adalah soal yang membuatnya ia ragu-ragu selama tujuh hari, hingga selama itu belum juga ia ambil keputusannya akan menandatangani surat perjanjian persekutuan. Sekarang setelah mendengar perkataannya utusannya Atsu itu, ia insyaf dengan mendadakan, ia merasa seperti ditusuk-tusuk jarum, peluh dinginnya mengucur. Benarlah akan kata-katanya dia ini, dia berpikir. Yashian memang lebih kuat berlipat kali dari aku, jikalau tercapai cita-citanya, asal satu hari saja ia membalik muka, celakalah aku. Mana bisa aku lawan dia? Kekuatannya Atsu berimbang dengan kekuatanku, kalau ia bergabung dengan pelbagai Yuchang, untuk menghadapi Yashian, ia mesti berhasil. Setelah itu, bisalah kita semua hidup damai, dengan masing-masing mengurus tanah daerahnya sendiri. Kedua utusan Yashian menjadi tegang hatinya, mereka menjadi bingung. Mereka lihat kedua matanya tuan rumah bersinar, memain pergi datang. Mereka tahu tuan rumah setengah bersangsi. Inilah berbahaya bagi tugas mereka. Mereka bingung, mereka pun mendongkol. Kalau mereka gagal. Karena itu, mereka lantas saja ambil keputusan. Mereka adalah perwira-perwira sebawahan Yashian, mereka koson, maka itu, mereka lantas memikir untuk menggunakan kekerasan. Demikian, tak bersangsi lebih lama pula, mereka menghunus golok, mereka terus terjang tanhong. Anak muda kita cerdik, ia tabah hatinya. Ia tidak tangkis serangan itu, ia hanya berkelit dan lompat ke belakangnya tuan rumah. Ia tidak diam saja, sebelumnya berkelit, ia telah ejek kedua utusan itu, hingga mereka itu bertambah mendeluh. Kedua utusan itu menyerang dengan sengit, hampir saja mereka kena bacok tuan rumah. Karena ini Yucang itu menjadi gusar. Ringkus dua orang jahat ini ia berikan titahnya. Siapa berani tangkap kami berseru dua utusannya Yashian itu, yang jadi semakin gusar. Oleh karena mereka tidak mau menyerah, mereka jadi bertempur dengan orang-orangnya tuan rumah. Sesudah bertempur sekian lama, baharu hati mereka menjadi ciut. Nyata mereka tidak bisa rebut kemenangan. Karena ini mereka jadi memikir untuk menoblos keluar. Tapi sekarang sudah terlambat. Baharu mereka memikir begitu, mendadak mereka rasakan kakinya kaku, hingga di luar kehendaknya, mereka terlutut di depannya tanhong. Itu waktu mereka justru sedang merangsak sampai di depan anak muda kita. Hai, tadinya galak lalu belakangan menjadi demikian. Hormat berkata tanhong sambil tertawa. Orang-orangnya Yucang mendupak dua utusan itu, setelah mereka rubuh terguling, mereka lantas diringkus. Sampai waktu itu, mereka masih tidak ketahui bahwa mereka telah dipermainkan tanhong. Kurung mereka Yucang berikan titahnya pula. Titah itu sudah ditaati dengan segera. Baiklah, akan aku berserikat dengan Tia Wan satu, kemudian Tuan Rumah kata pada tanhong. Ia sebenarnya dijeri terhadap Yacian, tetapi sampai sebegitu jauh, seperti orang yang menunggang harimau, ia tidak bisa memilih lain. Ia harus lindungkan dirinya. In Lui tertawa di dalam hatinya menyaksikan Yucang itu membubui surat perjanjian bersama tanhong. Sejak tadi, meski ia diam saja, ia sudah bertambah mengagumi anak muda itu, teman seperjalanannya. Tanhong sangat pintar dan aneh juga ia berpikir. Dia palsukan diri sebagai utusan pangeran Atzu dan dia berhasil mengelabui Yucang ini. Sebenarnya tanhong memang telah mengatur rencana. Di dalam suratnya untuk pangeran Atzu, yang ia telah minta Hekpek Moko yang menyampaikannya, ia telah menjelaskan rencananya itu. Dengan singkat ia minta Atzu terima baik perserikatan yang dia atur dengan Yucang itu. Karena ini, meskipun secara luar biasa, ia sebenarnya adalah utusannya Atzu Tia Wan itu. Setelah membubungi tanda tangan, sekarang Yucang teruskan perjamuan dengan tetap ia sendiri yang melayani kedua utusan yang baru ini. Walaupun sepak terjangnya Tanhong telah memberikan hasil yang memuaskan, yang mestinya menyenangkan hati mereka, namun Nen Lui tidak sedemikian antaranya. Ia tetap memikiri ibunya, malah sekarang makin keras, hingga sukar arak turun di kerongkongannya. Demikian, sesudah mencoba menyabarkan diri sekian lama, akhirnya ia tidak dapat menguasai dirinya lebih jauh. Ong ya, aku mohon tanya, begitu katanya, adakah atau tidak di sini seorang wanita yang bekerja sebagai pengurus kuda ia pun lukiskan romen dan potongan tubuh ibunya sebegitu jauh yang ia masih ingat. Heran cuan rumah yang tetamunya menanyakan hal demikian, hingga ia mesti berpikir sekian lama. Rasanya benar ada wanita itu, sahutnya kemudian, tetapi aku sudah tidak ingat betul. Baiklah aku nanti tanyakan dahulu kepada Hana yang urus istal, lantas ia titahkan orangnya. Tidak selang lama, muncul Hana yang dimaksudkan itu. Yu Chang tanya hambanya itu, lalu Nen Lui menegaskannya. Hana itu tidak lantas menyahuti, ia pun berpikir dahulu. Benar, memang ada wanita itu, sahutnya akhirnya, perlahan. Tiba-tiba saja, In Lui menjadi sangat girang. Tolong minta Nyonya tua itu datang kemari katanya, lekas. Kami ingin sangat bertemu dengannya. Hampir Nona ini beritahukan bahwa si Nyonya tua adalah ibunya, syukur baharu ia berniat membuka mulutnya, segera ia dapat pikiran lain, maka ia menahan sabar. Hendak ia menanti sampai telah ada kepastian. Ia juga hendak cegah kalau-kalau tuan rumahnya menjadi tidak enak hati karenanya. Masih si Hana berlaku ayal-ayalan, agaknya ia tengah berpikir keras. Itulah tujuh tahun yang telah lampau ketika Nyonya tua itu merawat kuda di sini, menerangkan dia kemudian. Sekarang dia. Hatinya In Lui seperti melompat. Sekarang dia ada di mana tanyanya. Ia memotong tanpa merasa. Tegang sekali hatinya sehingga ia tak berkuasa lagi atas dirinya. Hana itu heran, hingga ia mendelong mengawasi orang. Dia sekarang sudah tidak bekerja di sini, sahutnya kemudian. Pada tiga tahun yang lalu, dia telah berangkat dari sini, kabarnya dia kembali ke tempatnya yang dulu. Sukar penghidupannya dia itu, tapi kabarnya kini dia ada jauh lebih mendingan. Sekarang dapat si Hana berbicara dengan lancar, tetapi sebaliknya, habis kesabarannya In Lui, yang sudah lantas berbangkit berdiri. Baiklah, kata dia. Sekarang kami berniat pergi menemui Nyonya tua itu. Ong ya, kami mohon diri. Cuan rumah dan hambanya menjadi heran sekali, tetapi adat sopan santun melarang mereka banyak tanya. Perlukah aku kirim orang untuk mengantarkannya? Yuchang tanya. Aku sudah ketahui. Terima kasih sahut In Lui. Ia terus memberi hormat untuk pamitan, perbuatan mana diturut Tan Hong, maka sejenak kemudian, keduanya sudah keluar dari gedung. Sesudah orang pergi baharulah si Hana ingat bahwa romannya In Lui sama mirip dengan roman sinyonya tua tukang merawat kuda itu, tetapi tentang ini ia tidak bilang suatu apa. In Lui dan Tan Hong berangkat dengan menunggang kuda mereka. Sin Ona bungkam akan tetapi wajahnya menandakan hatinya tegang, pikirannya terbuka, penuh harapan, sehingga bahna tegangnya, ia jadi mengucurkan air mata, yang berulang-ulang ia mesti menepasnya. Tan Hong bisa duga ketegangan dan kegirangannya si Nona yang luar biasa, ia tidak hendak menegur. Setelah larikan kuda mereka sekian lama, tiba-tiba In Lui merandek dan turun dari kudanya. Selewatnya kali kecil ini, di depan sana, rumah dari tanah liat yang kuning itu adalah rumahku berkata si Nona tanpa kawannya menanya. Ah, itu pohon buwe di muka pintu masih seperti dulu. Pohon cemara di belakang pun masih kecil, di dalam semak-semak pohon cemara itu ibu suka menyanyi untukku. Lantas ia jalankan pula kudanya, sampai Tan Hong lompat turun dari kudanya juga. Habis pahit, manis datang ia berkata, sambil tertawa. Hari ini Pebo melihat kau, betapa girangnya dia. Dengan lantas pemuda ini memanggil Pebo, Bibi, kepada ibunya si Nona. In Lui tidak bilang suatu apa, matanya tengah mengawasi ke pintu rumahnya. Ia lantas saja dihinggapi rupa-rupa kenangan semasa kecilnya, semasa ia tinggal di gubuknya itu. Ia berduka, tetapipun ia bergembira. Tanpa merasa, dengan perlahan, ia menyanyikan nyanyian si cilik tukang gembala kambing yang ibunya ajarkan padanya. Aku ikuti ibu pergi mengembala kambing, anak kambing makan rumput, sangat girang dia. Bunga ditanjakan sedang mekar, harum baunya, ibu bernyanyi, nyaring suaranya, dan hatiku, bukan main girangnya. Aduh! Di udara terbang berputar seekor garuda besar, hendak dia menyambar anak kambing kami. Kasihan! Anak kambing berlari-lari berkelitan. Hai, jangan takut, jantung hatiku. Anak kambing itu berlindung di sisi ibunya. Ya, kau berlindunglah di sisi ibumu. Dimanapun tak ada tempat semen sisi ibu garuda itu tak dapat sambar anak kambing, tak dapat dia merampas jantung hatiku. Sambil bernyanyi inelui bertindak ke arah pintu. Tanhang awasi si nona, tanpa merasa, air matanya mengembeng. Terharu ia untuk saksikan kelakuannya kawan ini. Tiba-tiba terdengar satu suaranya ring, lalu sepasang daun pintu bobrok terpentang terbuka, dari mana muncul seorang wanita Mongolia yang kepalanya terbungkus ikat kepala, Romania Kuchel. Sepasang matanya celong, dan bajunya walaupun bersih, telah banyak tambalannya. Air matanya inelui bercucuran begitu lekas ya. tanpa nyonya itu, lantas saja ia berlari-lari, untuk akhirnya menubruk, merangkul. Nyonya tua itu pun bermandikan air mata, ia tatap muka orang. Sepuluh tahun telah aku nantikan kau serunya. Benarkah kau? Jantung hatiku. Inelui menangis sesegukan. Benar, ibu, inilah aku, Inelui menjawab. Apa ibu tidak dapat lihat aku? Mari dekatan, kasih aku pandang kau berkata sinyonya, walaupun orang telah berada di hadapannya. Benar-benar kau mustikaku, jantung hatiku. Kasehan ibunya Inelui ini. Dahulu hari, karena secara mendadak ia kehilangan suaminya serta anak perempuannya, saking berduka, ia menangis terus-menerus sampai air matanya seperti mau kering, karenanya penglihatan matanya itu menjadi kabur, benar ia tidak menjadi buta akan tetapi di antara jarak tiga kaki lebih, tidak sanggup ia mengenali orang lagi, ia cuma seperti lihat segumpal bayangan hitam. Demikian sebabnya, walaupun gadisnya berada di depannya, ia tidak lantas dapat melihat tegas, ia melainkan dapat merasakan saja. Tan Hang telah saksikan itu, ia bersusah hati bukan main. Begini hebat penderitaannya nyonya yang baik ini, katanya di dalam hatinya. Ya, semua ini disebabkan kedosaan keluarga ku. Selama di tengah jalan, banyak yang anak muda ini pikir, ia telah siapkan kata-kata yang akan diucapkan nanti dalam pembicaraan dengan ibunya Inelui, untuk menghibur nyonya tua itu, akan tetapi sekarang, menyaksikan kesengsaraan orang, ia menjadi bungkam, tidak sepatah kata juga yang dapat ia ucapkan. Maka ia cuma bertindak menghampiri seperti seorang yang tanpa perasaan. Inelui dan ibunya berpelukan, mereka sedang menangis samat sedihnya. Seng nyonya tidak tahu ada lain orang di situ, dan Inelui lupa kepada kawan seperjalanannya itu. Selang sekian lama, baharu terdengar suaranya sinyonya, ayahnya Inelui, kau dengar tidak demikian katanya. Hampir berbareng dengan itu, di muka pintu muncul seorang, melihat siapa, Inelui tercengang. Orang itu adalah seorang laki-laki, mukanya bercacat dengan bekas-bekas luka, tindakan kakinya dingkluk-dingkluk, pinjang. Rambutnya yang tipis, sudah separuhnya berubah menjadi putih. Juga pakaiannya sudah tidak keruan macam, seperti pakaian sinyonya. Inelui hampir tidak dapat mengenali laki-laki itu jika lo ia tidak dengar ibunya mengatakan ayahnya Alui, menampak keadaan ayahnya itu, jantungnya Inelui memukul keras.